yang akan di-manage itu adalah yang berhubungan dengan teknik juga, maka orang teknik belajar manajemen, insya Allah Bapak Ibu akan menemukan pada populer ini. Selain di-ngajar di teknik industri unan, saya juga punya beberapa pekerjaan menjadi konsultan, dan juga ada klien-klien kita, saya pernah menyelesaikan beberapa membantu beberapa perusahaan yang, kalau di Sumbatra Barat ini di Semen Padang, karena Semen Padang itu perusahaan terbesar di Sumbar, dan ada beberapa kali membantu penanak perusahaannya juga di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian pembantuan-pembantuan daerah, beberapa Pemda atau Pemprov juga, saya pernah bekerjasama dengan mereka, membantu mereka dalam beberapa pekerjaan yang diamanahkan ke saya. Mudah-mudahan dengan pengalaman itu bisa sharing kita Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga para praktisi yang luar biasa pengetahuannya, mungkin saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Ada pun buku teks yang kita gunakan pada perkulian ini, utamanya adalah saya memakai Hazard and Render itu tahun 2004, Principles of Operation Management, Seven Edition, Prentice Hall, sementara Skruder dan lain-lain itu nanti suplemen yang kita gunakan, dan Skruder tahun 2000, Operation Management, dari Migrosio ke New York. Dua itu berangkali, yang utama kita gunakan, yang lain-lain bisa Bapak Ibu tambahkan dari beberapa macam sumber ya, insya Allah. Oke, ada pun perkenaan kita, pada hari ini dari jam 9 sampai jam 12 ya Bapak Ibu, insya Allah nanti kita 9 sampai jam 12 berarti 3 jam ya, 3 jam yang kita laksanakan, dan 3 jam itu berarti 1,5-1,5 jam kita bagi 2, yang antara 1, apa gitu berarti jam 9, jam setengah 11, nanti kita istirahat sebentar, 15 menit paling kurang atau 10 menit. Tidak ada istirahatnya, tidak apa-apa sih, kalau dari saya itu. Tapi kita akan laksanakan itu, sampai nanti jam 12, kalau kita ambil istirahat, 12.14 atau azan selanjutnya kita berhenti baik ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ada pun perkenaan-perkenaan lainnya dengan Bapak Ibu semuanya tadi ada beberapa celetehan kita ketemu darat ya kita doakan saja ya Bapak Ibu kita bisa ketemu darat kalau pandemi ini sudah berakhir Bapak lebih familiar-nya dipanggilnya Bapak apa nih Pak? Pak Al Bu Pak Al ya? Oh ya siap Pak ya makasih ya Bu Dina siap Pak jadi kita nanti kalau temudar itu biasanya seharian kita belajarnya dari pagi sampai sore ya mudah-mudahan kalau pandemi ini berakhir soalnya kita akan ketemu Amin Bapak Ibu juga pasti ingin ketemu juga masa ya kuliah sendiri-sendiri oke Bapak Ibu nanti saya akan berikan ilustrasi tentang Haro Cave kemudian kita akan ini mohon maaf ini slide-nya kebanyakan bahasa Inggris karena memang sumbernya bahasa Inggris belum bisa terjemahkan ada beberapa bagian yang saya terjemahkan tapi belum semuanya jadi what is operation management? apa itu operation operasi kemudian organizing to produce good and service bagaimana organisasi untuk menghasilkan produk dan layanan ya kemudian kenapa kita belajar operation management kemudian apa yang dilakukan ada apa peran daripada belajar kemudian dimana pekerjaan OM jobs kita lakukan kemudian the heritage of operations management ini kemarisannya tapi ini kita tidak bahas ya ini menceritakan tentang beberapa hasil-hasil riset penelitian-penelitian dari para-para pendahulu ya kemudian operation and service sector operasi pada sektor pelayanan nanti kita akan bicara tentang difference differences between good and service perbedaan antara produk ya dan service pelayanan kemudian growth of services kemudian service pay oke juga akan kita bahas dikit nanti tentang productivity challenge kalau waktunya cukup nanti karena kita akan menyampaikan dua materi hari ini kita langsung saja ilustrasi tentang hard work cave hard work cave jadi kalau misalkan bapak ibu mendengar tentang hard work cave atau membaca tentang hard work cave pasti yang terbayang itu adalah konser ya konser menongkrong jadi sementara sebenarnya hard work cave itu bukan event organizer untuk konser ya tapi dia itu adalah tapi dia itu adalah hard work cave jadi pertama dia dibuka tahun 71 sekarang pada waktu hukum ini diluncurkan dirilis ya itu restorannya sudah 110 restoran di lebih dari 40 negara jadi mendunia dia jadi lebih dari 40 negara ada restorannya jadi dia mengikunya memorabilia tentang rap mengicu si jenang yang dan dia juga meng-create value in the form of good food yang dia menggabungkan antara makanan restoran dan juga hiburan juga entertain jadi dia bagaimana dia melakukan jualannya melakukan jualannya dengan dia menyediakan entertain itu lalu dengan orang itu dia mendapatkan apa namanya mendapatkan tentukan dari dia menjual makanan dari restorannya orang semua orang karena kita lihat dunia ini rata-rata orang suka musik meskipun warna musiknya macam-macam ya bapak ibu itu yang itu yang dia yang dia gunakan untuk jadi kalau kalau apa tuh namanya istri di bidding ya atau di binding ya di apa namanya digabungkan antara beberapa bisnis yang akhirnya sebenarnya tujuan utamanya adalah menjual produk dia produk dia itu adalah makanan makanannya juga restoran lagi bukan makanan jadi jadi dia memiliki 3500 lebih custom meals per day dia punya punya menu yang luar biasa banyak permintaannya 3500 makanan custom lagi sesuai permintaan jadi jadi tidak standar-standar jadi misalkan kalau standar itu misalkan kita beli beli baju bajunya XLMS gitu ya jadi kalau dia kalau ini kan custom custom itu tentu sesuai dengan ukuran kita atau kalau makanan berarti sesuai dengan seleranya seleranya jadi 3500 lebih custom makanan yang dia sediakan how the asset and eat item get on the menu jadi bagaimana dia caranya untuk memanage agar menu itu jadi sehingga namanya itu kan luar biasa banyak 3500 itu makanan cukup banyak Bapak Ibu sehari bagaimana dia menyiapkan bahan-bahan bakunya gitu kemudian bagaimana dia memanage memanage untuk memasaknya berapa chef yang dia harus gunakan gitu berapa jurnal masak berapa dish yang harus dia siapkan dan makanan itu tidak boleh tidak boleh salah ya maksudnya tidak boleh salah memberi menepakannya orang ini memesan ini dia harus dapat menu yang dia pesan itu itu kan luar biasa sumber 3500 menu ya nah inilah karena sulitnya itu kompleksnya permasalahannya ini maka disitulah perannya manajer profesional salah satu peran dari para manajer profesional jadi what is operation management apa itu manajer operasi disini kita lihat Bapak Ibu ada dua definisi pertama production production is the creation of goods and services jadi produksi itu adalah kita menyediakan atau membuat barang atau kita menyediakan layanan karena ada produksi karena ada produksi maka dia itu perlu manajemen kalau misalnya produksi produksi yang paling sederhana itu misalkan produksi ya apa para penjual makanan di tepi jalan misalkan atau menjual gorengan dimana dia dia membuat dia yang membeli bahan mentah dia yang membuatnya dia pula yang menjualnya gitu nah ini kan kalau misalkan sederhana kayak kayak bikin pisang goreng tapi jalan gitu ya ini kalau terdengar sama orang yang jual tukang jualan gorengan ini marah pula dia siapa bilang ini gampang gitu kan pagi-pagi udah bangun nyari beli bahan marah lagi dia nanti jadi sebenarnya nah itu karena kalau misalkan semakin besar produksinya maka perlu tangan-tangan para manajer untuk memastikan bahasanya produk ini sampai ke para konsumen untuk itu kita perlu operasi manajemen operasi manajemen is the set of activities that create value in the form of goods and services by transforming input into output jadi manajemen operasi ini adalah serangkaan aktivitas yang memberikan pertambahan nilai create value memberikan nilai nilai lebih kepada kepada goods pada barangnya atau produk kita ataupun service layanan yang kita berikan dengan kita mentransformasi input into output kita mengubah inputnya menjadi output jadi misalnya gini Bapak Ibu kalau tadi kita bisa bicara tentang pisang goreng mulailah dari bahan mentahnya itu pisang pisang batu itu kalau sekarang di pasar berapa harganya Bapak Ibu satu sisir itu untuk gorengan ini ada 10.000 kurang lebih ada satu sisir itu sasike itu ada sekitar 10.000 tapi kalau Bapak Ibu pergi ke ladangnya saya yakin itu akan lebih murah betul kalau di ladang satu tandan itu bisa 15.000 Bapak Ibu sudah banyak kalau misalnya kita ambil ambil di tandan ambil di ladang beli 15.000 itu misalnya kita geser saja dari ladang kita bawa bawa ke tepi jalan tepi jalan itu itu yang tadinya 15.000 bisa 30.000 30.000 sampai 50.000 itu kan Bapak Ibu harganya kalau sudah di tepi jalan mau orang diambil orang nah itu ada pertambahan nilai ada pertambahan nilai aktivitasnya apa? aktivitas cuma mentransportasi saja ya kan dari ladang ke tepi jalan nah itu baru satu aktivitasnya nah sekarang dari dari situ kita kita bawa lagi ke pasar kita potong-potong lalu kita bikin apa kita packing sisir-sisirnya itu jadi tadi katakanlah 10.000 sampai 15.000 per satu sisirnya sudah naik lagi harganya nah sekarang si penjual penjual gorengan itu beli satu sisir 10.000 atau 15.000 katakanlah misalkan 10.000 satu sisir dalam satu sisir itu ada berapa 10 pisang kalau misalkan satu pisangnya itu diolah lalu akhirnya dia menjadi apa namanya gorengan pisang batu satu sisirnya ada 10 ada berapa gorengan itu kan gorengan paling gorengan sekarang berapa 2.000 kan Bapak Ibu 2.000 2.000 2.000 katakanlah ada 10 ada 10 sudah 200 uangnya jadi Bapak Ibu ada pertambahan nilai dari proses proses yang kita lakukan ini ini dia memberikan pertamanya pada goods tadi ya begitu juga pada service pelayanan yang kita lakukan sehingga perlu manajemen operasional untuk memastikan produk kita ini pertama dari segi mentransformasinya menjadi output inputnya kan bahan mentah tapi lalu dia berubah menjadi output sampai ke tangan si customernya sampai ke tangan customernya nah jadi kalau biasanya kalau sekarang kalau goods itu tidak cuma sampai ke tangan customer saja tapi juga ada purna jual loh layanan purna jual namanya layanan purna jual itu misalkan masalah service segala macam gitu ya jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli HP misalkan atau beli laptop kan gak sampai laptop itu sampai di tangan kita saja tapi kita juga ingin memastikan laptop kita ini punya jaminan kan tidak hanya tidak hanya dipakai sekali tapi kita kita inginkan dia pakainya lama sehingga ada layanan purna jual namanya yang nanti dia memberikan layanan service terhadap si produk yang dia jual kemudian juga underbill segala macam spread pack yang mungkin punya keyakinan kita bahwasannya ini produk ini memang long life gitu ya lama kita bisa gunakan ini akan memberikan value yang lebih kepada si produk kita jaminan jaminan barang produk biasanya kalau produk yang tidak punya jaminan itu harganya lebih murah daripada produk yang berani dia memberikan jaminan meskipun sekarang rata-rata jaminan itu cuma satu tahun ya produk-produknya ada tapi ada pula yang lifetime loh misalkan kayak flash disk misalkan ya USB itu Bapak Ibu ada yang lifetime kalau misalkan mati ganti aja kapanpun gitu kan asal masih ketemu aja orang yang jualnya baik jadi gitu Bapak Ibu jadi itulah pentingnya manajemen operasi sekarang organizing to produce goods and services bagaimana kita mengorganize mengatur memanage apa namanya organisasi yang menghasilkan produk dan service Bapak Ibu meskipun mungkin Bapak Ibu sekarang bukan orang yang praktisi yang membuat produk produk tetapi mungkin lebih banyak ke pelayanan pelayanan service Bapak Ibu karena Bapak Ibu saya yakin mungkin gak beda-beda dengan yang kata-kata sebelumnya banyak yang di pemerintahan misalkan di bagian kantoran di pemerintahan ada yang ada yang di apa namanya guru ada dosen mungkin atau tenaga pendidik lainnya ada juga yang di kesehatan ya di rumah sakit ada juga biasanya ada yang pelayan publik masyarakat kayak polisi gitu ya bahkan juga mungkin ada DPRD ya anggota DPRD ada yang dokter nurse ya ini memang perlu buat kita pada tingkatan service ternyata mendidikan perasional itu juga sangat perlu Bapak Ibu jadi tidak tidak hanya pada good ada beberapa fungsi esensial yang mesti ada di dalam kelembagaan yang melayani yang membuat produk dan service ini pertama adalah essential function essential function ini fungsi esensial meskipun di lembaga-lembaga kita namanya beda-beda jadi macam-macam nih namanya kayak marketing itu marketing adalah fungsi marketing apa namanya pemasaran ya kalau kalau di good jelas-jelas mungkin memang orang pemasaran itu ya marketing orang pemasaran tetapi kalau di pelayanan bisa jadi bukan pemasaran namanya ya macam-macam pelayanan pelayanan apa namanya front office atau apalah namanya itu ya yang kita yang tugasnya adalah mencari konsumen ya mencari konsumen ya jadi kalau di slide ini kita sebutkan generate demand mengenerate itu membangkitkan atau membuat demand demand itu permintaan jadi orang marketing ini biasa misalkan dengan dia promosi gitu ya atau kegiatan-kegiatan pencitraan apapun yang nanti akhirnya membuat orang care dengan produk kita gitu atau bisa dia juga bisa melakukan test market trial pengenian untuk menguji produk kita sehingga orang tertarik promosi di berbagai media ya promosi di ya masalah promosi juga juga apa namanya banyak seninnya juga Bapak Ibu pada saat ini promosi tidak sudah tidak banyak lagi orang menggunakan radio misalkan karena orang sekarang sudah banyak internet aktivitas internet banyak sehingga orang sekarang berubah dari dari biasanya ke radio ke TV itu pindah ke internet jadi sosial media misalkan ya dan macam-macam itu banyak trik-triknya itu intinya adalah mengenerate demand membuat orang paham dengan produk kita kita perkenalkan produk kita ke mereka sehingga orang tertarik pada masa pandemi ini banyak itu yang akhirnya masalah ya ada banyak yang yang mati usahanya karena orang tidak lagi orang tidak lagi ada di situ misalkan terutama terutama apa namanya ini mahasiswa saya banyak yang orang tuanya orang tuanya misalkan bekerja atau jualan di apa di perguruan tinggi jualan 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 apa namanya kafe misalkan ya di perguruan tinggi itu kafe atau misalkan membuat punya kos-kosan yang banyak di sekitaran kampus itu pada dalam semua bisnis mereka pada banyak yang hancur karena dan saya akirnya tidak mampu untuk menyicil pinjaman gitu ya ya nah itu perlu orang-orang yang memikirkan bagaimana caranya dia agar bisa bangkit lagi dengan mengubah mungkin fokus fokus apa namanya teknik untuk pemasarannya lebih baik lagi kemudian kedua ada operations operations itu create the product membuat produk ya kalau di dari di produk berarti membuat produk kalau di service berarti memberikan layanan gitu ya memberikan layanan bapak itu kalau dokter udah jelas layanan yang diberikannya ya kalau dokter itu dan dokter itu tidak bisa menyimpan layanan maksudnya menyimpan itu kalau produk kan bisa kita buat dulu produknya kita stok gitu ya kita simpan nanti sampai orang datang baru kita jual gitu kalau kalau layanan gak bisa gitu gak bisa kita stok layanan gak bisa bisa orang sakit gigi dia baru dia datang ke dokter baru dilayani kan gitu gak bisa kita menyimpan layanan itu jadi itu bedanya antara operasi yang kita lakukan untuk produk dan service kemudian yang ketiga adalah finance accounting track organizational performance pay bills collect money jadi ini bagian berpohon duit dengan uang jadi dia nanti orang finance ini tugasnya adalah main tracking kinerja organisasinya dalam hal keuangan kemudian dia membayar tagihan atau menagih gitu ya intinya dia collect money mengumpulkan uang untuk si produk untuk perusahaannya jadi aktivitas-aktivitas ini kayak perguruan tinggi kayak sekarang kita di Agus Salim nah ini fungsi-fungsi tiga itu juga mesti ada jadi aktivitas-aktivitas yang ada harus dimanage paling gak ada tiga itu baik Bapak Ibu jadi ini fungsi-fungsi tadi ya marketing professional finance accounting itu sudah saya jelaskan tadi saya lewat ini contoh organization chartnya ini beberapa fungsi ini ada marketing operations ada finance accounting ya nah Bapak Ibu barangkali Bapak Ibu di Agus Salim ini ya di STI Agus Salim kita belajar ini bagian-bagian yang lain Bapak Ibu belajar di kuliah yang lain marketing pemasaran saya yakin Bapak Ibu juga belajar pemasaran dan juga belajar finance accounting di mata kuliah yang lain sementara pada mata kuliah ini kita belajar operations kita banyak akan belajar pada operations apa aja operationsnya ini bukan berarti kita belajar teller scheduling gak begitu ya ini beberapa operasi misalkan di bank kayak gini ada teller scheduling ada check clearing transaction process ada security ini operasi-prokesinya ada di bank di bank itu ada si teller sendiri ada clearing ada transaksi yang dilakukan ada security-nya di function airlines function di airlines itu di Moskapa ya operasinya itu misalkan flight operations misalkan bagaimana dia menyiapkan si apa namanya si pesawatnya lalu menerbangkan pesawat misalkan kalau nanti ground support ground support ini nanti yang mau service sebelum dan setelah berangkat pesawatnya misalkan dia ada barang-barang yang harus disiapkan jadi kan kita bawa bagasi segala macam itu ground support pekerjaannya dia masukkan barang ke atas pesawat kemudian menurunkan yang di atas pesawat kemudian menyiapkan makanan mungkin kalau pesawat seperti Garuda kan dia menyiapkan makanan menyediakan makanan untuk penumpangnya atau di kelas bisnis misalkan dan lain-lain kemudian juga air bersih air kotor itu juga support ini facility maintenance-nya pelayanan terhadap service service atau check maintenance perawatan perawatan terhadap pesawat kemudian ada catering kemudian di manufacturer di pabrik ada manufacturing-nya ada production control-nya kontrolusi ada kontrol kualitas ada processing pengadaan ini contoh untuk manufacturer di pabrik sehingga organization chart-nya bisa macam-macam itu bapak-imu bisa ini serah umum saja di operations itu misalnya teller scheduling check clearing transaction processing itu ada ada orang-orang yang ditugasi untuk terakhir melaksanakannya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu di finance misalkan ada investment security real estate dan ada accounting updating-nya ini fokus-fokus yang turunannya accounting accounting akuntar berarti nanti ada auditor-nya di marketing launch ada komersial industrial financial personal mortgage ada trust department dan lain-lain ini organization chart-nya ini juga saya lewatin saja ini manufacturing beberapa operasi yang ada misalkan orang fasilitasnya production inventory control-nya jadi Bapak-Ibu misalkan di di layanan ya di pelayanan kita itu juga pasti ada operasi apa yang kita lakukan misalkan Bapak-Ibu punya klinik punya klinik operasi klinik itu adalah pendaftaran kemudian ada pelayanannya melakukan apa namanya pelayanan terhadap orang yang datang mengobatinya kemudian nanti ada bagian yang membuatkan obat resepnya ditebus lalu disiapkan obatnya lalu nanti juga ada masa-masa fasilitas nah itu kan orang-orang yang berbeda-beda yang harus mengerjakan itu kalau yang paling sederhana ya tadi katakan koreng tadi dokter misalkan dokternya dia buka klinik kecil sederhana misalkan yang menerima tamu dia yang melayani yang mengobati dia nanti yang bikinkan obatnya dia juga menerima uangnya dia juga misalkan itu kalau organisasi kecil enggak ada masalah kalau misalnya pelangganan sedikit enggak ada masalah tapi kalau pelangganan sudah banyak banget enggak mungkin oke lalu kenapa kita belajar operation management ya why study OM operation management is one of three major functions jadi operation management itu salah satu dari tiga fungsi utama tadi ya Bapak Ibu itu marketing finance and operations di dalam organisasi itu jadi tidak ada organisasi yang tidak punya operasi pasti ada operasinya ya tidak ada yang tidak tidak ada yang tidak punya fungsi operasionalnya sehingga kita butuh belajar bagaimana caranya untuk memperbaiki kinerja memperbaiki kinerja kita dan nanti kita akan lihatkan seberapa perannya operasional itu manajemen operasional itu we want and need to know how goods and services are produced kita ingin mengetahui bagaimana produk itu dihasilkan dan pelayanan kita berikan kemudian we want to understand what operation managers do kita ingin tahu mengerti apa tugas-tugas daripada si manager apa tugas si manager kemudian operation management is such a costly part of an organization jadi operasi ini adalah costly biasanya memiliki biaya yang paling tinggi kalau kita misalkan tidak efisien dalam menangani operasionalnya maka kita akan besar biayanya yang akan kita keluarkan kalau misalnya kita bisa efisien maka kita bisa bersaing dengan produk-produk dari perusahaan-perusahaan lain atau pelayan-pelayanan lain ini contoh hitung-hitungan dikit ya Bapak-Ibu bagaimana kontribusi daripada operation management misalkan ya ini Bapak-Ibu salesnya 100 ribu dolar cost of goods so biayanya 80 ribu berarti kalau kita jual 100 ribu biaya 80 ribu berarti tinggal gross margin nya itu cuman 20 ribu sisanya ada finance cost ternyata biaya finance ada 6 ribu kemudian net margin nya 14 ribu tinggal karena sudah diambil oleh finance cost 6 ribu tinggal 14 ribu ternyata ada tax lagi ada tax 25% pajak pajak 25% itu 3500 kontribusinya apa tinggal 10.500 Bapak-Ibu ternyata cuman 10.500 tinggal buat kita margin yang kita dapatkan hasil akhir yang kita dapatkan nah ada beberapa opsi yang kita lakukan misalkan ada marketing option ada finance accounting option ada operation management option ya marketing option itu kita lakukan misalkan dengan sales revenue-nya kita naikin 50% artinya apa Bapak-Ibu artinya ada 50% 50% kenaikan harga kita kita berikan ini ada chat oke gak apa-apa Bu Yosi saya baca chatnya jadi kalau misalkan dengan sales revenue kita naikin 50% jadi harganya jadi 150 ribu nah itu kalau ini hati-hati Bapak-Ibu kalau misalnya kita naikkan harga kemungkinan kita tidak tidak sanggup bersaing dengan yang lain misalkan harga persaing kita itu lebih murah daripada kita kalau ada barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah orang pasti milih yang murah kalau misalnya kualitasnya hampir-himpir sama lah misalnya gak persis sama tapi hampir-himpir sama nah nanti kan saya akan cerita juga bagaimana misalkan terkadang kualitas yang sangat baik yang sangat baik itu tidak perlu orang tidak diperlukan orang orang itu lebih suka dia memenuhi standar-standar kebutuhannya daripada dia membeli barang yang lebih mahal meskipun kualitasnya tinggi jadi kalau misalnya kita sales revenue-nya kita naikin jadi 150 cost of goods sold-nya menjadi 120 sisanya 30 ribu 30 ribu sisanya kemudian finance cost-nya masih 6 ribu masih tinggal net margin-nya 24 ribu tax-nya 6 ribu kontribusinya akhirnya 18 ribu masih bisa naikin ya tapi tadi dengan harga yang 150 ribu belum tentu orang beli nah sekarang ada opsi dari finance and accounting option dia menurunkan cost finance cost-nya kita turunin 50% ini cuma finance cost ya bukan cost of goods sold bukan biaya untuk produksi dan biaya untuk menjual yang diturunin tapi biaya finance 50% yaitu bagian ini ya Bapak Ibu yang diturunin tadinya 6 ribu jadi 3 ribu jadi sisanya 17 ribu tax-nya pajak 4.250 sisanya 12.750 gitu ya nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin production cost-nya kita turunin biaya produksi kita turunin nah nanti saya juga akan berikan contoh bagaimana kita menurunkan production cost ya jadi production cost kita turunin 20% tadinya jadi penjualan kita top 100 ribu tadinya biaya biaya produksi dan penjualan 80 ribu sekarang jadi 64 ribu misalkan dengan kita lakukan efisiensi kita lakukan kita memanage organisasi kita lebih baik tepat guna tepat sasaran sehingga efisiensi bisa kita lakukan Bapak Ibu nah ini ini berhasil dengan menghasilkan 64 ribu lalu gross marginnya menjadi naikkan 36 ribu margin finance tetap 6 ribu lalu net marginnya 30 ribu taxnya 7.500 akhirnya kontribusi 22.500 oke gitu ternyata ternyata dengan kita melakukan efisiensi akhirnya lebih baik kita bisa menaikkan margin kita lebih tinggi ya daripada opsi yang lain oke Bapak Ibu halo nah tadi saya janji kasih maafan ya memberikan ilustrasi bintang bagaimana saya kalau memberikan ilustrasi itu dipapan tulis di depan itu di depan Bapak Ibu semua dengan mencur beberapa lembaga beberapa supply chain di dalam manajemen itu yang bisa saya berikan ilustrasi tapi ini gak bisa mungkin cerita saja ya jadi gini ya Bapak Ibu misalkan saya pernah saya pernah membantu Semen Padang ya dalam beberapa pekerjaan itu jadi salah satu problem yang dihadapi oleh PT Semen Padang itu adalah tingginya biaya transportasi ya transportation cost karena Semen Padang itu mengirim Semennya itu ada dalam bentuk curah bentuk curah itu Semen tepung itu dimasukkan ke kapal atau dimasukkan ke ke mobil lalu dibawa sampai ke tempat penjualan distributornya sebelum sampai di sebut dipacking lagi ya dimasukin kantong kalau dia ada dua opsinya ada jalan darat ada jalan laut belum ada yang jalur udara ya karena gak mungkin gue tentu seperti apa pesawatnya jadi kalau kalau jalur daud itu itu biasanya dibawa ke teluk bayur dia teluk bayur dia pakai kereta api atau dia pakai truk wagon nanti nanti dia masukin ke atas silo namanya penampungan itu yang bentuk corobong-corobong asap yang Bapak Ibu lihat di teluk bayur dimasukin di situ nanti di di loading dimasukkan lagi dimasukkan lagi ke kapal kapal bentuk kapal tanker kapal tanker itu jadi dia dihembuskan bisa pakai blower atau dia pakai motor untuk menaikkan saya tidak bicara tentang proses loading unloading tapi sekarang kita bicara transportasinya ini harga-harga yang saya sampaikan bukan harga sebenarnya ini ilustrasi saja dalam satu hari itu kapal itu di casnya biaya pengantaran kalau dulu itu masih 150-an jutaan mungkin sekarang sudah sampai 200 juta satu hari pengantaran kapal itu nah dijadwalkan kapal itu misalkan dia tiga hari dari padang ke teluk bayur dia ada silonya di teluk bayur nah kalau misalkan normal-normal saja katakanlah 200 jikali tiga hari itu ada 600 juta yang harus dia keluarkan 6 juta yang dia keluarkan untuk transportasi itu kalau normal kapal bisa sandar langsung di dermaga tapi kalau misalkan tidak normal Bapak Ibu misalkan disitu ada kejadian ada kapal kapal perang diantar misalkan nah bisa dia diantar tuh harus nunggu dulu di tengah laut gitu atau misalkan masih ada kapal loading unloading disitu yang dia menggunakan sandaran sama gak bisa dia disitu akhirnya apa Bapak Ibu dia bisa bisa terlambat nyandar 2-3 hari kalau 2-3 hari dia nyandar lagi berarti nambah uang kan dalam 1 harinya dia mencemplungin 1 Avanza ke laut oh nah nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita kita perbaiki polanya misalkan kita perbaiki apa namanya kepinginan kita pakai tracking yang kita sekarang kan GPS sudah oke ya sudah bagus ya teknologi GPS itu sudah bagus dan kita bisa dapatkan informasi dari di Nenemaga yang ada nah kalau misalkan ini misalkan dia jalan ke arah Teluk Bayur ternyata di Teluk Bayur ada kapal perang nyandar di Banten Ciwandan ada permintaan juga kan langsung aja belak ke Ciwandannya gitu ya daripada kita mungkin 3 hari di situ kan lebih mending kita kasih aja dulu ke Ciwandan nanti yang ini kita susulkan lagi seakan seperti itu akan lebih efisien dalam hal operasionalnya ada yang yang lebih ingin saya gambarkan itu tentang apa tapi gak bisa saya tulis-tulis itu ya salah satu contohnya misalkan juga adalah berapa efisiennya kita menggunakan teknologi GPS ini untuk pelayanan transportasi taksi misalkan ya sekarang sudah banyak transportasi online ya kayak Grab Gojek ada Gojek macam-macam ya kan Bapak Ibu itu itu efisiensi itu efisiensi adalah operasional Bapak Ibu misalkan tadinya misalkan Bluebird katakan begitu Bluebird itu dia nyari-nyari penumpang ya Bapak Ibu dulunya dia nyari penumpang kan habis tuh bahan bakarnya habis dia ngidor-ngidor gitu nah sekarang dengan teknologi GPS itu tinggal tak beresisa posisi ini kita cuma tinggal calling saja orang kita tahu dia akan ada yang mesan kita langsung situ gitu itu berapa persen penurunan cost yang bisa kita turunkan itu luar biasa Bapak Ibu yang dari sisi pelayanan juga bagus orang gak perlu berjemur di tepi jalan untuk menungguin kendaraannya tinggal menunggu calling dia datang gitu akan lebih efisien dan juga dari pihak produsennya gak perlu lagi gak perlu lagi dia untuk mengeluarkan bahan bakar lebih besar yang ketiga dia ada media promosi juga Bapak Ibu kalau buka Gojek berapa banyak promosi yang ada disitu nah itu dia dapat juga disitu baik itu ilustrasinya jadi manajemen operasi itu ternyata bisa menaikkan kontribusi perbaikan terhadap margin kita itu juga yang dilakukan juga oleh PTDI dengan dulu dia bisa menjual pesawat yang justru jauh lebih murah daripada peseng-pesengnya sehingga kita akhirnya orang gak suka akhirnya terjadi krisis monitor di kita ambiar lalu what operations managers do Bapak Ibu apa yang peran daripada manager operasi yang dilakukan adalah plan, organize staff lead, control itu saja Bapak Ibu jadi merencanakan mengorganisasikan kemudian staffing dia tentukan orang-orang yang pekerja siapa saja yang akan dianonainya kemudian lead pimpin kemudian control mengendalikan mengendalikan ini harus rencana itu harus sesuai dengan yang memastikan bahwasannya kejadian realnya sesuai dengan rencana jadi itu namanya control kalau misalkan terkadang gini Bapak Ibu perencanaan kita sudah kita lakukan tapi ada masalah-masalah yang dihadapi di operasionalnya misalkan kalau saya di pabrik rencanakan kita menggunakan mesin A untuk melakukan produksi ternyata mesin itu rusak harus di service produksi bagaimana produksi tidak boleh berhenti kan kalau berhenti produksi kita kerugiannya akan terjadi banyak sekali sehingga apa yang dilakukan dilakukan misalkan dengan kita menyewa mesin baru atau mengalihkan mesin ke mesin yang lainnya macam-macam itu jadi perlu kontrol secara-macam jadi Bapak Ibu ada 10 critical decisions ada 10 keputusan kritis yang diambil oleh senior manager operasional ini diantaranya yang diajarkan dalam buku ini ini ada service product atau design ada quality management manajemen kualitas ada proses capacity design ada location ada layout design ada human resource job design human resource ini ada manajemen sumber remusial ya Bapak Ibu ada manajemen supply chain ada manajemen inventory ada penjadualan ada maintenance perawatan jadi yang kita akan ajarkan yang merah-merah ini Bapak Ibu dan bagian saya nanti ada beberapa bagian merah ini tapi tidak semua yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu dalam semester ini oke ini tentang quality management adalah who is responsible for quality siapa yang bertanggung jawab kualitas how do we depend the quality bagaimana kita mendifini istirahat kualitas nah ini yang tadi saya binat Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu punya kemampuan untuk menghasilkan produk yang jauh kualitas saya lebih baik misalkan kalau kita bikin mobil mobil itu bisa kita bikin dengan teknologi yang kita miliki itu dengan kecepatan 300 km per jam misalkan ya 300 km per jam pertanyaannya apa perlu kita bikin kita bikin produk mobil yang digunakan sehari-hari oleh orang perlu gak kecepatan 300 km per jam secara saya gak perlu karena kita kan bukan buat balapan city car city car ya karena untuk menggunakan untuk di dalam kota kan ya tidak perlu sampai segitu kualitasnya kalau misalkan kita bikin produk dengan kualitas 300 km per jam kecepatannya orang belum tentu mampu belinya karena misalkan block engine engine nya itu cc nya terus lebih besar misalkan ya misalkan sampai 3000 cc siapa mau beli sekarang cc yang besar kayak Pajero gitu ya Fortuner gitu ya 2500 sampai 3000 itu juga terbatas karena beli akhirnya dibikin apa namanya apa konsep mobil LGCC gitu ya low green card gitu ya jadi lebih murah cc nya mungkin paling 1000 cc lebih kecil akhirnya bisa dijual lebih murah bersahabat harganya meskipun harga ini relatif banget ya Bapak Ibu pertama keluar ya murah nanti naik lagi ke Apanza dulu kan itu murah gitu ya sekarang Apanza wah luar biasa harganya sekarang misalkan Agia misalkan Aila itu tadinya di bawah 100 sekarang sudah 100 lebih tapi terdibandingkan yang lain lebih murah insyaallah jadi bagaimana kita mendefinisikan kualitas yang kedua service and work design what product or service should be offer produk apa dan apa yang kita yang kering tawarkan ini kan melihat voice of customer Bapak Ibu apa yang diinginkan si calon pelanggan kita itu suara pelanggan suara pelanggan apa yang diinginkan si pelanggan itu kita ngejual sesuatu itu bukan apa yang mampu kita buat tetapi apa yang dibutuhkan si customer apa yang dibutuhkan oleh mereka jadi bukan misalkan Bapak Ibu mampu bikin gorengan goreng-gorengan pisang misalkan seperti biasa aja banyakan keraknya apa itu yang dibutuhkan customer ternyata customer itu gak butuh cuma itu dia butuh makanan itu cuma untuk teman sebagai teman untuk menghabiskan waktunya jadi yang dia butuhkan betulnya adalah tempat nongkrong kalau masih sekarang kita ya milenial para milenial dia butuh tempat kongkau-kongkau ketemu teman-teman tugas selesai kan tugas diselesaikan bersama-sama bareng kalau ke kampus boring ke lab boring banyak aturan di lab itu gak boleh ini gak boleh itu gak boleh nyalain musik segala macam gak boleh ngomong ngomong sembarangan keras-keras suara juga gak boleh banyak gak bolehnya boring mereka agar mereka mencari tempat yang nyaman ketemulah misalkan kalau di Unan itu apa namanya di daerah Unan itu salah satu kapila salah satu kota di Australia Alipas karena sudah lama tidak ke kampus Bapak-Ibu jadi itu mereka itu restoran itu cafe itu menjual menjual makanan sebenarnya tapi yang dia siapkan adalah tempat kongko tempat anak-anak ini punya tempat untuk bekerja sama atau belajar bersama seperti tadi Bapak-Ibu saya lihat dicek nanti kalau kita ada tugas kita kerja bareng dimana pilihannya pasti ke cafe kalau di kampus Agus Salim nanti gak enak juga cara cerita gak bebas maka disiapkanlah tempat ruangan lalu disiapkan disiapkannya wifi dan macam-macam jadi mejanya ada jadi memang itu gunanya dan si dan si pemilik cafe ini dia gak marah kalau misalkan ada mahasiswa yang datang lalu cuma pesan minum aja gitu pas makan dia keluar gak disitu makan yang kena mahal tapi gak semuanya begitu berapa persen sih yang bisa dia dapetkan dari dari penjualan itu orang-orang apa mahasiswa yang punya uang kan banyak juga itu misalkan contoh yang dia tawarin misalnya goreng pisang gitu juga misalnya dia sudah boring orang bosan orang goreng pisang kayak-kakak gitu aja bikin misalkan bikin maulen yang rasa-rasa warnanya beda-beda rasa durian maulen yang rasa jagung maulen yang rasa keju macam-macam dia orang punya banyak kuliah itu yang itu pertanyaan what product or service should be offered how should we design this product and services bagaimana kita mendesain si produk ini atau pelayanan yang kita lakukan misalnya untuk pelayanan Bapak-Ibu orang gak mau dia karena di saat ini orang merasa sibuk semua ya Bapak-Ibu dia pengennya cepat-cepat aja kayak tadi misalkan orang sekarang gak mau lagi orang untuk berpanas-panasan nungguin kendaraan di tepi jalan jadi ditawarin oleh satu perusahaan berbasis posisi misalkan dengan GPS itu kan efisien ya ditawarinnya itu atau macam-macam lah ya berarti kan harus kita dengarin juga bagaimana bagaimana customer keinginannya kemudian proses dan kapasitas di design what processes will this product require and in what order apa proses yang akan dilakukan terhadap si produk ini dan urut-urutannya seperti apa itu tentang proses karena kalau kalau kita ingin ngelayani apalagi kalau misalnya service pelayanannya seperti apa tadi saya bilang orang tidak mau menunggu lama saya misalkan datang ke rumah sakit kalau pelayanannya bagus orang yang dilayani akan semakin sehat tapi kalau misalkan yang dilayani tidak bagus pelayanan tidak bagus orang yang sakit menjadi rumah sakit salah satunya bagaimana 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 caranya kita memutus atau memendekkan panjang antrian ya kan jadi salah satu hal yang tidak kita sukai mungkin adalah menunggu dokter misalkan bukanya itu bukanya jam jam 5 dokternya datangnya jam 6 jam 6 sudah maghrib lalu minta maaf lagi tunda lagi setelah maghrib setelah maghrib dokternya lapar makan dulu setelah makan isya sholat dulu akhirnya jam 8 juga dilayaninya gitu aneh kayak gitu kan malas juga orang sekarang bagaimana caranya agar misalkan kita langsung ketemu dengan dokter kita langsung berinteraksi dengan dokternya inilah yang ditawar misalkan dengan dengan aplikasi halo dokter atau misalkan apa gitu ya atau praktikasi yang lainnya kita bisa langsung ngomong dengan dokter kalau pun bisa ketemu dokter kalau misalkan perlu ditindakan gitu dan itu janji yang kita bikin dengan dokternya janji yang tepat misalkan bapak ibu boleh silahkan datang jam 5 dokternya ada memang jam itu jam giliran dia gitu sehingga bisa memutus memperpendek antrian kemudian what equipment and technology is necessary for this process jadi apa peralatan dan teknologi yang digunakan untuk proses kemudian tentang location where should we put the facility dimana kita harus menampakkan fasilitas ini jadi kata orang kalau orang Minang itu melihat melihat perampatan itu sudah kebayang dia memahakan itu jagonya orang Minang ini untuk mengetahui dimana prospek prospek fasilitas yang tempatkan dimana dia harus membangun tokonya dan lain-lain jadi untuk location ini ini tadi tuh sebenarnya bukan itu ya jadi lokasi ini yang kita tempatkan misalkan kita harus dekat dengan sumber daya apakah kita menggunakan sumber daya alam atau sumber daya manusianya kemudian pasarnya dimana gitu pasarnya dimana misalkan Bapak Ibu ada perusahaan Toyota ya Toyota ini punya pabrik tidak saja di tidak saja di Jepang tapi Toyota juga punya pabrik di Indonesia dia juga punya pabrik di Thailand dia punya pabrik juga di Vietnam dan orang The World dia punya punya pabrik yang lain-lain di negara lain nah kenapa dia harus buka pabrik di Indonesia gitu ya kan pertanyaan-pertanyaan itu menjawab untuk pertama sumber daya sumber daya alam sumber daya manusia kemudian pasar Bapak Ibu mau mulai pasar yang mana jadi Indonesia itu kebutuhan pasarnya cukup besar kemudian sumber daya alamnya kalau Jepang kalau Jepang dia tidak punya biji besi Bapak Ibu tidak punya Jepang itu biji besi tambang baja itu tidak punya dia sementara produknya mobil pelat baja dari pelat baja dan lain-lain kita Jepang tidak punya sehingga dia harus mengimport misalkan dari Indonesia daripada diimport ke Jepang lalu dibalikin lagi ke Indonesia mending dibikin saja pabrik di Indonesia ini adalah pabrik di Cikarang di mana namanya bukan di Cikarang saya sudah kenal di sana lupa lagi dibikin pabrik di situ untuk melayani di seluruh Indonesia bahkan Bapak Ibu Arab Saudi juga memesan memesan kendaraan Toyota itu dari Indonesia di suplainya ketika ditanya berselorong kenapa bukan jadi Thailand gitu kan biasanya kan Thailand yang memasuk memasuk kendaraan di Toyota di Arab Saudi lalu sekarang ke Indonesia dia bilang saya yakin dengan Indonesia kenapa Indonesia itu halal produknya produk Indonesia halal gitu ada mobil mobil halal gak halal sama aja kan nah itu tentang location ya jadi harus just kriterianya kemudian layout design itu tata letak pabrik saya tidak penyanyi lebar di layout design di teknik industri saya mengajarkan tentang desain layout ini kemudian human resources and jobs design how do we provide a reasonable works environment bagaimana kita menyediakan tempat lingkungan kerja yang baik ya kemudian how much can we expect our employees to produce bagaimana kita harapkan si pegawai kita itu bekerja ya nah ini maka human cost untuk job design kemudian berikut itu supply team management could we make or buy this item apakah kita akan membuat atau membeli item gak semua komponen yang kita yang kita butuhkan itu kita produksi sendiri tapi juga ada yang kita beli jadi semuanya misalkan kayak baut baut fastening misalkan ya baut mort itu biasanya gak kita bikin sendiri kita beli aja di luar yang sudah siapkan kan dia standar-standar saja itu jadi gak semuanya kita bikin tapi bagaimana mau kita bikin dimana kita beli who are our good suppliers and how many should we have siapa supplier kita yang terbaik yang baik yang kita gunakan dan seberapa banyak supplier ini kalau di beberapa perusahaan ada yang suppliernya cuma beberapa saja gak banyak kalau di padang itu banyak-banyak suppliernya ada seribuan lebih kalau perusahaan-perusahaan seperti toyota itu dia suppliernya gak banyak-banyak paling paling 5 atau 3 gitu ya karena dia mau memiliki hubungan yang kuat dengan sesuai sebelah ini mulai inventory material maintenance planning nanti ini akan belajar kita tentang inventory material maintenance planning ini adalah masalah persediaan persediaan barang baik barang setengah jadi barang muntah atau lain-lain kemudian kapan kita akan melakukan pemesanan kapan kita membeli barangnya kemudian intermediate short time project scheduling ini penjahat doalan penjahat bisa penjahat orang dan juga bisa penjahat mesin kemudian maintenance perawatan perawatan mesin who is responsible for maintenance siapa yang berkontak tentang maintenance dan kapan maintenance dilakukan jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi dari beberapa hal sepertinya banyak orang engineering makanya ada engineering management kami dari teknik oh kenapa kok management juga ya engineering karena hubungannya banyak sekali ke masalah teknik ke masalah engineering mulai dari desain gitu ya manufacturability memanufakturnya memproses memproduksinya hubungannya cukup berat dengan cukup berat dengan engineering nah dimana pekerjaan pekerjaannya where are the OM jobs dimana saja pekerjaan ini ada dia sebagai plan manager ya manager pabrik ada director of purchasing orang pengadaan ada quality manager manager kualitas ya ada process improving consultant ini konsultan perbaikan proses ya ada supply chain manager and planner ini manager rantai pasok bapak ibu rantai pasok dan perencana rantai pasoknya ya karena kita punya punya barang-barang yang perlu kita supply dari si pemasok maka kita butuh manager manager untuk supply chain nah ini pekerjaan-pekerjaan yang ada untuk si operasi manajemen bapak ibu bapak ibu juga begitu bapak ibu juga adalah seorang manager operasional tergantung pada kegiatan tergantung pada fungsi-fungsi bapak ibu di pekerjaannya nah jadi dia ada hubungan dengan teknologi atau metode ada tentang fasilitas ada strategis strategic issue misalkan bapak ibu ingin membuat business planning business planning perencanaan bisnis nah itu pekerjaannya orang operasi manajemen kemudian response time kecepatan kita merespon pelayanan cepat kalau rumah makan padang itu terkenal dengan response time short response time pendek response time karena orang padang beda dengan rumah makan sunda rumah makan sunda masakin dulu ditangkapin dulu ayamnya sehingga kita harus menungguin lama kalau mau makan padang instant ya siap jadi baru datang dan tersedia langsung makanannya bisa langsung makan kemudian people team development pengembangan team kemudian customer service pelayanan tradisi customer kualitas cost reduction tadi sudah kita jelaskan tentang cost reduction kemudian inventory reduction mengurangi jumlah persediaan nanti kita akan panjang lebar masalah inventory reduction kemudian productivity improvement perbaikan produktivitas oke ini heritage saya lewat saja Bapak Ibu ini cerita historis ya historis tentang bagaimana manajemen itu berkembang mulai dari masa awal itu early concept di tahun 1776 ada scientific management era disini beberapa mungkin nanti Bapak Ibu belajar ada gancat motion time studies gebrate itu tahun ini motion time studies itu sudah dikitakan ya ada analisis proses theory ada era mass production produksi massal itu mulai dari Ford moving SME line ini adalah gambar default ada EOKI nanti Harris ada linear programming dan Zik Bapak Ibu mungkin belajar juga linear programming itu sudah lama tahun 1980 ada MRP nanti kita belajar ada lean production era jasintan dan macam-macam kita sekarang sudah masuk pada era paling baru adalah industrial point zero industrial revolution industrial revolution 4.0 ini apa lagi itu ya intinya adalah teknologi yang didukung oleh pengguna internet jadi disebut dengan IoT internet of things Bapak Ibu dengan internet itu everybody can connect jadi setiap orang bisa berhubungan satu sama lain nah ternyata di 4.0 itu tidak saja orang dengan orang Bapak Ibu orang dengan kulkas juga berhubungan orang dengan rumahnya juga terhubung orang dengan pemanas air juga terhubung ini ini bercanda enggak jadi misalkan Bapak Ibu Bapak Ibu terkoneksi dengan rumah ini smart house namanya ya rumah itu ada pendinginnya ada pemanas airnya ada AC ada AC ada pintu yang juga otomatis ini saya Bapak Ibu mau pulang dari tempat kerjaan dari rumah dari rumah Bapak Ibu mau pulang ingin mandi kan tanpa mencet apapun Bapak Ibu tidak ada mencet apapun sudah di program kalau Bapak Ibu sampai di daerah ini maka pemanas airnya akan nyala sendirinya lalu ketika Bapak Ibu sampai di pagar pagarnya kebuka sendiri ketika Bapak Ibu sampai masuk ke pagar garasinya buka sendiri ketika Bapak Ibu masuk ruangan lampunya nyala sendiri pendinginnya nyala sendiri tanpa Bapak Ibu tekan apapun gitu itu teknologinya jadi rumah itu berbicara dengan kita kalau begitu bisa gampang dong orang maling kalau misalkan ada orang tidak dikenal masuk ke rumah kita enggak buka-buka pintunya ini salah satu contoh ini dalam kehidupan secara tapi sebenarnya penggunanya jauh lebih banyak lagi jadi heritage of operation management ini Whitney Frederick Taylor saya enggak akan menjelaskan resumasinya ini Frank and Lilian Gilbert Andy Ford Edward Demings ini dalam kualiti dalam 3 menit 10.27 sekarang new challenge in OM operation management tantangan baru tadinya kita dari local or national focus sekarang kita global focus Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tadinya kita bicara tentang jualan Bapak Ibu tadinya cuma lokal sekarang sudah nasional bahkan internasional Bapak Ibu Bapak Ibu barangkali pada masa pandemi ini jarang ke mall gitu ya jarang ke mall beli baju bukan di mall lagi mall pada banyakan tutup kita beli pakaian itu misalkan dari online shop Bapak Ibu ya online shop beli buah-buahan juga di online shop sekarang kalau kita butuh tinggal kita paling datang buah kalau beli baju juga begitu sehingga Bapak Ibu jualan di tempat Bapak Ibu sendiri itu sebenarnya yang melihat seantero dunia sampai orang di Australia sampai orang dimanapun saya saya lihat beberapa kalau saya ngomong dengan Bapak Ibu tentang orang jualan obat masih nyambung jadi kalau sekarang itu orang jualan obat Bapak Ibu bukan bukan di pasar di pasar di haribala ya Bapak Ibu ya sudah bukan itu sekarang tapi orang jualan obatnya di Facebook live lagi gitu ya 3.000 3.000 3.000 3.000 gitu kayak orang jualan obatnya tapi live di Facebook ya kan nanti orang yang beli juga ada yang teman-teman ya apa followernya yang di Facebook gitu ya kan Bapak Ibu pasti udah tau jadi itu kan sudah global bisa jadi orang orang gak di Padang orang gak di Indonesia tapi orang di Australia di Amerika mungkin bisa jadi agar dia lebih mendunia tentu bahasa juga menjembatani ya Bapak Ibu kemudian batch shipment dari batch shipment jadi just in time dari low bird purchasing jadi supply chain partnering ya dari lengthy product development penggunaan produk yang lama sekarang itu udah cepat rapid product development alliance Bapak Ibu jadi Bapak Ibu umur produk kita itu sekarang pendek-pendek ya Bapak Ibu misalkan punya smartphone dulu beli dulu smartphone dua tahun lalu masih harganya segitu teknologinya mantep banget teknologinya sekarang gue sudah dua tahun berjalan nah kok jadi jadul gitu ya gak bisa ini gak bisa itu orang orang handphone itu gak pakai pencet-pencet sekarang pakai suara gitu handphone kita dua tahun lalu itu teknologi bagus tapi sekarang rasanya gak ini lagi deh gitu akhirnya lo ganti kan tukar lagi handphone-nya dengan toko yang lebih baru jadi ada umur produk itu pendek-pendek sekarang gitu bahkan sekarang itu Bapak Ibu agar dia cepat kita membuat produk itu sekarang ada namanya 3D printing Bapak Ibu printer 3 dimensi printer 3 dimensi itu itu dicetak aja membuat mobil dicetak mobilnya gitu gak lewat pabrik lagi dicetak mobilnya bahkan Bapak Ibu tidak mobil saja yang dicetak di printing itu rumah pun di printing gitu ya di print rumah itu kalau Bapak Ibu gak percaya coba lihat nanti di di Youtube misalkan ada ada beberapa itu yang memprint rumah rumah di print satu-satu kemudian dulu tadinya standar product sama mass personalization sudah lama sebenarnya ada job specialization jadi empowered employee teams jadi tadinya orang orang bahkan orang sekarang bekerja tidak sesuai dengan apa yang dipelajari di kampus Bapak Ibu belajar di kampus apa yang dia kerja apa gitu di kampus dia sastra ternyata dia marketer di bank misalkan banyak sekali yang kayak gitu sekarang karena memang spesialisasi yang dibutuhkan orang bisa belajar dimana saja tapi yang diajarkan di kampus adalah pola pikirnya bagaimana cara mengembangkan dirinya itu lebih besar baik Bapak Ibu mungkin itu dulu kita tadi selesai janji saya jam 10.30 kita istirahat sebentar sekitar berapa 10 menit lah Bapak Ibu nanti kita lanjutkan lagi pada bagian ini sedikit lagi nanti kita masuk ke materi berikutnya terima kasih Bapak Ibu mohon maaf jam 10.32 di jam saya nanti insya Allah kita masuk di jam 10.42 ya Bapak Ibu 10.42 Pak 10 menit Sampai jumpa Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih. 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 Ganti foto biar dimatiin kamera. Terima kasih. 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 Banyak yang membagi itu kan jumlah produk Sehingga Biayanya Menjadi turun per unitnya Nah untuk Sejahteraan itu meningkat Kalau misalnya produktivitas kita perbaiki Jadi Bapak Ibu Ini menjadi tantangan bagaimana cara memperbaiki Produktivitas kita Ada juga yang Ada juga yang pendekatan pendekatan insentif Kita berikan insentif Sehingga orang bersemangat Untuk bekerja, bisa Tapi yang paling baik Itu adalah Perbaikan cara kerja Perbaikan cara kerja dan Lingkungan kerja Itu yang paling Paling baik Banyak produktivitas itu Lebih cepat meningkatnya Kalau gitu kita lakukan Nah ini Proaktivitas itu adalah measure of process improvement Ukuran perbaikan proses Represent output relative to input Yaitu Kita melihat adalah Berapa unit produce Berapa unit yang dibuat Per input use Jadi Kalau misalkan Kalau misalkan unitnya tetap Tapi inputnya menurun Berarti efisiensi Misalnya kita lakukan ya Bapak Ibu Jadi Tidak perlu banyak-banyak lagi Kita Kita menyiapkan inputnya Misalkan material Bahan baku gitu ya Atau orang yang bekerja Misalkan kita bisa turunkan Akan meningkat Produktivitasnya Post kita kan Jika kita turun Kemudian Only through productivity increases Can our standard of living improve Jadi hanya dengan Perbaikan produktivitas lah Peningkatan produktivitas lah Kita bisa menaikkan standar Hidup Jadi produktivitas ini Kalau kita kejahat Oke Ada yang Multi product Productivity Multi product productivity itu Ini outputnya Inputnya banyak Ada labor Ada material Ada energy Capital Mislenis Jadi Tetap juga input Tapi tidak satu inputnya Inputnya macam-macam Ada pekerja Ada material Yang kita gunakan Energi Power energy Energi Penerangan Lampu Dan segala macam Kemudian modal Dan lain-lain And so on Untuk menghasilkan Satu Product Misalkan Atau layanan Ini Banyak sekali Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa kita Kurunkan Ketika kita ingin Mencapai Produktivitasnya tinggi Misal Masalah Ada permasalahan Pada ukuran Kualitas 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 Dapat saja Berubah Sementara Kuantitas Input Dan Output Konstan Misalkan Inputnya Inputnya Tetap Outputnya Tetap Tapi Kualitas Bisa Berubah Kita Perbaikan Karena Kualitas Cara Bekerja Lebih Baik Produk yang dihasilkan lebih baik Meskipun jumlahnya sama Kemudian external elements May cost in increase or decrease in productivity Ada elemen-elemen external Yang dapat meningkatkan atau menurunkan Produktivitas Misalkan pakai insentif Insentif kita berikan Insentif kita berikan Kayak kasih Gaji tambahan Kalau misalkan ada seorang pekerja Lebih bagus lagi Ada juga dengan precise units of measure May be lacking Jadi Misalkan orang bekerja Kalau misalkan Dia merampu bekerja Satu unit itu dihasilkan Berapa dikasihkan gaji Misalkan Jadi macam-macam Caranya Pemperbaikan itu Variable-nya ada macam-macam juga Labor Contributes about 10% of the annual increase Berkontribusi 10%-nya Untuk peningkatan Annual Setahunan Tapi itu cuma 32% Management tadi 52% Tadi sudah kita jelaskan di gambar ya Jadi management itu adalah Yang paling besar kontribusinya Untuk meningkatkan produktivitas Ada beberapa Parable kunci Untuk meningkatkan produktivitas pekerja Pertama Basic education Appropriate For the labor force Makanya kita kalau mau merekrut orang Kita ingin tahu Education-nya Tamatan apa dia Kemampuannya apa Kompetensinya apa Nah jadi Kalau kita ingin mencari Seseorang Pada posisi tertentu Maka pendidikannya Kita menjadi Sesuatu Menjadi Kitasarkan Meskipun Misalkan Orang itu Tidak Memiliki Pengetahuan Keterampilan Seperti yang Kita inginkan Di awal Tetapi Dia punya Basic education Yang kita bisa Kembangkan Jadi misalkan Kita Kita dapatkan Tamatan UNAN Kita punya Tamatan ITB Kita punya Tamatan UGM Misalkan Dan lain-lain Harapan kita adalah Misalkan dia orang teknik Ke orang ekonomi Ke orang Apakah itu Misalkan Harapan kita adalah Ketika dia di training Keberapa Bulan Misalkan Dia sudah memiliki skill Yang kita harapkan Basic education Yang kedua Diet of the labor force Nah itu ya diet Bapak Ibu Jadi ramping Jumlah pekerja Lalu kita Pekerjaan banyak banget Kalau di perusahaan Itu gampang Mudah Kalau misalkan Anda tidak bekerja Dengan kinerja bagus Anda di Berhentikan Karena tidak memberikan Kontribusi Signifikan Antara perusahaan Itu gampang Kita bisa berhentikan Kalau di pemerintahan Itu agak sulit Biasanya Kalau PNS Agak sulit Dilakukan Terus sebenarnya Bisa juga dilakukan Tapi masih Ada perasaan Kalau di Kalau di Lembaga Perusahaan Ini kan Profesional Ini lebih Diutamakan Jadi bisa diet Of the labor force Jadi semua orang itu Emang bekerja Sesuai yang kita inginkan Dia bekerja Yang kita kasih target-target Pekerjaan Kemudian Social overhead That makes labor available Jadi Apa namanya Social overhead itu Jadi Ketepatnya Jadi sudah Sudah Cukup banyak Pekerja-pekerja itu Bisa direkrut Dimanapun Dia memiliki Kemampuan-kemampuan Yang unik Unik Jadi bisa kita Dan dia Tersedia Jadi sebenarnya Kalau misalnya Kita ingin mendapatkan Pekerja-pekerja Yang ingin kita Dapatkan itu Sulit Makanya dia perlu Kita pertahankan Tapi karena secara sosial Dia cukup banyak Maka kita bisa Menggunakan Merekrut orang Kapanpun yang kita Butuhkan Yang kita bisa Memecat orang Kapanpun Yang kita tidak Inginkan Pekerjaan begitu juga Sebenarnya Dia punya-punya Pilihan Dia bekerja Ada orang yang bekerja Dia tidak Kalau kita mungkin PNS Sekali kita masuk Kita situ Aja Tapi kalau Kalau yang lain Di teman-teman saya Di perusahaan-perusahaan Itu Bekerja Itu 6 bulan Satu tahun Dua tahun Nanti pindah lagi Biasanya mereka Tergantung Perusahaan mana Yang memberikan dia Gaji lebih besar Kalau PNS Kalau saya ini PNS Mungkin Buka gitu Mungkin Nanti arah-arahnya Begitu juga Kemudian Maintaining Enhancing Skills In the midst Of rapidly Changing Technology And knowledge Kita harus Meningkatkan terus Kemampuan Skillnya Si pekerja ini Dan dia harus Mampu Menggunakan teknologi Terkini Dan meningkatkan Pengetahuannya Itu harus Selalu kita maintain Jadi Itulah Dengan kita Minta Kompetibilitasnya Mesti dilatih Si pekerja itu Diajarin Diberikan Dia kemampuan Diberikan Dia kesempatan Untuk mengembangkan diri Oke Ini job in US Dan Dibahas Kalau service Productivity Productivity Pelayanan Pelayanan Typically Labor Intensif Jadi Kalau pada Service Itu memang Betul-betul Kemampuan Kemampuan Si pekerja Sangat intensif Tergantung pada Kemampuan Di AI Jadi Misalkan seorang dokter Ini ada dokter Ada dokter Spesialis Dokter umum Di antara Dokter spesialis Ada pula Macam-macam Pilihan-pilihan Yang biasanya memang Tergantung Kenapa sih orang Lebih sukanya Dokter A Bukan Dokter B Dokter B Sedikit Pasiennya Misalkan Nah itu memang Tergantung pada Kemampuan Si seorang Pada pekerjaannya Jadi Frequently Individually Process Biasanya Prosesnya Serah individual Jadi Kalau misalkan Melayani Seseorang Dokter gigi Kemampuan Sudah tergigi Itu Dia sendiri Yang melayani Gitu Misalnya Gak ada Yang lain Tapi yang lain Itu Memberikan alatnya Salah-macam Membersihkan Apa Intellectual Task Performed By Profesional Nah ini tadi Seperti saya bilang Dokter Ini memang Tergantung pada Kemampuan Intellectual Dia Kepintaran Dia Kepiawean Dia Dalam Melayani Apa Difficult To Mechanize Sulit Untuk Dimekanisasi Ya Jadi Begini ya Bapak Ibu Kan kita Sekarang nih Ada Aplikasi-aplikasi Misalkan Halo Dokter Misalkan Halo Dokter Itu Mesir Atau Kalau Halo Dokter Seperti apa Tapi Aplikasi-aplikasi Yang kak gitu Biasanya Dia pakai AI Artificial Intelligence Artificial Intelligence Dia ada Knowledge Base Namanya Pengetahuan Yang ditanamkan Pada si Komputer Biasanya Kalau kita Ketemuan Dokter Itu kan Dianalisa Penyakit kita Cara analisa Misalkan Gini Apa yang Terasa Pak Apakah Terasa Pusing Iya Apakah ada Demam tinggi Iya Dikur demamnya Berapa Ada 38 Ada Muntah Ada Muntret Badan Sakit-sakit Semua Penciman Hilang Kalau iya Semua Berarti Corona Misalkan Jadi Jadi itu Knowledge Pengetahuan Knowledge itu Akhirnya Dimasukkan Para sistem Aplikasinya Lalu Ketika kita sakit Kita tanya Ke aplikasi Benarnya Berdasarkan Pengetahuan Dimiliki Se-aplikasi Sehingga Dia memberikan Advice Kalau gitu Anda harus Begitu Harus Beli obat Minum obat Ini Itu Tapi Meski Begitu Sulit Juga Untuk Kita Mechanize Gak Bisa Karena Setiap Orang Itu Punya Unique Problem Jadi Orang Yang Datang Menyeluhkan Penyakitnya Unik Biasanya Tidak Sama Orang Yang Kena Corona Juga Beda-beda Keluarnya Ada Yang Pencium Hilang Ada Yang Tidak Hilang Pencium Sekali Ada Yang Tidak Nemah Bicam Bicam Ya Jadi Untuk Produktivitas Di Service Ini Pelayanan Ini Juga Sulit Untuk Dievaluasi Kualitasnya Kualitasnya Kita Tahu Cuma Dari Omongan Orang Yang Dilayani Saja Misalkan Di Kitabik Angket Apa Bagaimana Plan kami Wah Baik Apakah Anda Anda Bersedia Untuk Menyarankan Kepada Orang Yang Lain Untuk Datang Ketempat Kami Sangat Rekomendasi Misalkan Berarti Dia Puas Kalau Misalkan Ditanya Seberapa Ukuran Kualitas Bisa Dia Jawab Ini adalah Challenge Social Responsibility Saya lewat Bapak Ibu Itu Untuk Untuk Menteri Yang Pertama Sekarang Kita Masuk Pada Yang Kedua Oke Kita Rasa ke Strategi Operasi Pada Bagian Ini Kita Akan Menjelaskan Tentang Beberapa Hal Yaitu Tentang Mission Kemudian Tentang Strategy Misi Dan Strategi Kemudian Kita Mendevelop Mission And Strategies Ini Kemudian Achieving Competitive Advantage Through Operations Bagaimana Kita Mencapai Keunggulan Competitive Kita Dalam Hal Operasi Misalkan Kita Nanti Ada Tiga Pilihannya Competing Differentiation Kemudian Competing On Cost Kemudian Competing Response Apa Teman-teman Isu-isu Dalam Strategi Operasi Adalah Research The Precondition And Dynamics Kemudian Strategi Development And Implementation Global Process Strategy Ada International Strategy Multidomestic Global Trans International Jadi Kita Akan Jelas Entah Misi Strategi 10 Keputusan Operasi Operasi Multinasional Dan Seterusnya Kita Mulai Dulu Pada Contoh Ini Menggunakan Global Strategies Boeing Boeing Both Sales And Production Are Worldwide Jadi Boeing Itu Salah Satu Perusahaan Yang Menghasilkan Pesawat Membuat Pesawat Terbang Salah Satu Yang terakhir Kita Dengar Di Indonesia Jatuh Boeing Korban Beberapa Ratus Orang Yang Masih Ingat Di Kepala Kita Boeing Teknologi Terbaru Apalah Jenisnya Boeing Lupa Saya Boeing Ini Menjual Dan Membuat Produknya Tidak Di Satu Tempat Tapi Di Santero Dunia Dia Punya Beberapa Suppliers Dan Perusahaan Yang Kerjasama Dengan Dia Dalam Menghasilkan Pesawat Ini Benetton Benetton Move Inventory To Store Around The World Faster Than Each Competitor By Building Flexibility In Design Production And Distribution Benetton Jadi Dia Memindahkan Inventory To Store Around The World Faster Ke Toko Desain Teradunia Lebih Cepat Daripada Competitor Kompetitor Jadi Dia Memindahkan Barang Barang Dari Gudang Ketokonya Lebih Cepat Dari Kompetitor Dengan Cara Building Flexibility To Design Dengan Membangun Flexibilitas Dalam Hal Apa Design Produksi Dan Distribution Sony Pertama Sony Pertama Components From Suppliers In Thailand Malaysia Around The World Jadi Sony Memproduksi Tidak Satu Negara Saja Dia Juga Berjaga Di Berapa Negara GM Juga Dia Juga Building For Similar Plan In Argentina Jadi Perusahaan-perusahaan Di Argentina Polandia China Thailand Jadi Pada Fase Revolusi Industri 3.0 3.0 Global Strategies Ini Sudah Dimulai Bapak Ibu Strategi Global Dalam Mengembangkan Usaha Bisnis Itu Sudah Dimulai Tapi Masih Pada Perusahaan-perusahaan Besar Perusahaan-perusahaan Besar Bapak Ibu Tapi Kalau Sekarang Pada Industri 4.0 Tadi Fase 3.0 Masih Perusahaan-perusahaan Besar Kalau Sekarang Di Fase 4.0 Tidak Hanya Perusahaan Besar Perusahaan-perusahaan Kecil Ataupun Usaha-usaha Kecil IKM UKM IKM Industri Kecil Menengah UMKM Usaha Menengah Usaha Mikro Kecil Menengah Itu Jika Mampu Dia Global Strategis Ya Kayak Saya Tadi Bilang Jualan Jualan Obat Sekarang Di Facebook Live Ditonton Oleh Jutaan Orang Sampir Dunia Itu Global Strategis Sudah Global Bapak Bapak Ibu Jual Lape Pisang Itu Tidak Bisa jadi Derekspor Ke Amerika Orang Tertarik Bahkan Produk Yang sudah Dikenah Orang Rendang 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 Itu Akhirnya Bisa Mendunia Ada Satu Satu Inisiatif Yang Kita Lakukan Sebelum masa pandemi Ini Sebelum Maret Di Januari Sebelum Maret 2016 2020 Pandemi Itu Di Wuhan Itu Desember Sampir Di Indonesia Maret Sebelum Maret Itu Kita Sudah Meninisiasi Pengerjaan Rendang Rendang Yang Akan Di Permintaan Dari Arab Saudi Kalau Nggak Salah 300 Kan Itu Kita Siapkan Beberapa Perusahaan-perusahaan Yang ada Di Indonesia Di Mata Umumnya Kedusaman Yang Pai Kumbu Dan Beberapa Usaha UKM Yang ada Di Padang Untuk Menjual Rendang Ke Arab Saudi Kebutuhan Umroh Dan Kebutuhan Haji Itu Luar biasa Sebesarnya Bapak Ibu Itu Kalau Bisa Itu Berhasil Bisa Jalan Lepas Itu Banyak Perusahaan-perusahaan Yang Tempat Tani Bisa Bangkit Disumbar Dan macam-macam Global Strategist Tidak Saja Sekarang Yang dimiliki oleh Perusahaan-perusahaan besar Ini contoh Pemasok Boeing 777 Ini pesawat Boeing 777 Ternyata Ternyata Si Boeing Ini Untuk Membuat Boeing 777 Ini Dia Bekerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Dan Beberapa Dari Beberapa Negara Dia Bekerjasama Dengan Alenia Dari Itali Untuk Apa Bikin Sirip Pesawat Sirip Sayang Ini Saja Itu Dari Alenia Dengan Australia Dia Kerjasama Aerospace Technologies Untuk Bikin Kemudinya Untuk Aileronsnya Itu Dari Spanyol Dengan Perusahaan Kasa Dia Juga Tersama Dengan Fuji Perusahaan Fuji Dari Jepang Untuk Bikin Landing Gear Pintu Bagian Sayang Dengan GAC Apionics Dari Inggris Untuk Membuat Komputer Pengendali Korean Air Dari Korea Dia Flat Support Misalkan Jadi Banyak Negara Yang Dia Berkajas Banyak Perusahaan Yang Dia Berkajas Membuat Komponen Pesawat Indonesia Beberapa Kali KDDI Mendapatkan Mendapatkan Beberapa Pesanan Dari Beberapa Perusahaan Pesawat Terbang Untuk Membuat Beberapa Kompan Mesawat Jadi Global Tidak Di satu Tempat Bikinnya Jadi Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Strategi Global Tadi Itu Ada Beberapa Beberapa Aturan Yang Dikeluarkan Yang Mengatur Bisnis Ini Misalnya Dia ada McQuillia McQuillia Lodora Itu Ada World Trade Organization WTC Ada North American Free Trade Agreement NAFTA Ada European Union Ini Beberapa Lembaga Yang Memberikan Aturan Tentang Bisnis Global Tadi Oke Jadi Apa Isu-Isunya Dalam Hal Global Operation Ini Dalam Hal Management Jadi Isunya Adalah Ketika Kita Bicara Tentang Global Strategic Context Ada Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Yaitu Masalah Supply Chain Management Location Logistic Management Ada Tiga Hal Ini Yang Berkaitan Dengan Isu Global Dalam Hal Management Rantai Pasok Supply Chain Supply Chain Management Misalkan Menentukan Sumbernya Dimana Suppliernya Sumber Barangnya Dari Mana Lalu Melakukan Integrasi Vertikal Integrasi Vertikal Itu Maksudnya Antara Supplier Dan Perusahaan Itu Bisa Diintegrasikan Kalau Kalau Yang Cara Yang Dulu Adalah Menganggap Bahasa Supplier Ini Ada Perusahaan Yang Perusahaan Yang Terpisah Daripada Perusahaan Yang Memesannya Kalau Sekarang Apa Yang Diinginkan Itu Terintegrasi Jadi Seakan-akan Perusahaan Pemasok Itu Perusahaan Dia Juga Sehingga Mereka Kerjasama Adalah Hal Kualitas Mengajarkan Kepersisi Suppliernya Kualitas Yang Diinginkannya Bagaimana Cara Melakukan Menjaga Kualitasnya Sesuai Apa Yang Dibutuhkan Kemudian Keputusan Untuk Membuat Atau Membeli Tadi Buy or Make or buy Decision Partnering Antara Dua Dengan Empat Sangat Berhubungan Integrasi Vertikal Menjadi Partnering Sangat Berhubungan Kalau Misalkan Kita Sudah Terintegrasi Vertikal Terintegrasi Dengan Suppliernya Maka Supplier itu Mendapatkan Kepastian Tentang Layanannya Dan Kerjasamanya Sehingga Dia sendiri Tenang Jadi Menguntungkan Saling Menguntungkan Kemudian Lokasi Itu Masalah Isu Negara Isu Produk Kemudian Kebijakan Pemerintah Risiko Politik Isu Organisasi Dan Macam Jadi Kenapa Misalkan Perusahaan Perusahaan Besar Kayak Mercedes Benz Itu Membuat Fabriknya Di Cina Misalkan Bahkan Kalau Misalkan Kita Lihat Samsung Made in China Samsung Made in China Mercedes Made in China Apa lagi Banyak Perusahaan Perusahaan Itu Yang Ada Di Cina Bisa Ini Masalah Isu Negara Isu Produk Isu Negaranya Misalkan Masalah Sumber Daya Manusianya Lebih Murah Sumber Daya Alam Lebih Gampang Didapatkan Orang Yang Bekerja Dapat Dipercaya Macem-macem Dan Kemudian Dia Untuk Melayani Produk Melayani Market Yang Mana Jadi Kalau Kita Beli Samsung Made In China Bukan Berarti Cina Yang Bikin Gak Gitu Tapi Ada Perusahaan Samsung Yang Ada Di Cina Oke Itu Keputusan Organisasi Tentang Lokasi Ini Manajemen Material Material Pilihan Transportasinya Kecepatannya Apa Transportasinya Digunakan Kecepatannya Berapa Tingkat Prosediaannya Berapa Pengemasannya Gimana Gunanya Dimana Misalkan Itu Masalah Manajemen Material Nah Itu Jadi Isu Global Tadi Isu Global Membahas Misalnya Jadi Isu Global Itu Berkait Dan Sampai Chain Lokasi Dan Logistik Makanya Kenapa Kok Kenapa Di Satu Megara Saja Nah Itu Tadi Yang Saya Berjelaskan Tentang Kenapa Kita Harus Global Ada Juga Hubungannya Kekontinuitas Bisnis Isu Keberlangsungan Bisnis Bisnis Continuity Management Manajemen Kontinuitas Bisnis Jadi Gini Kalau Misalkan Ada Perusahaan Kita Di Beberapa Negara Kalau Misalkan Di Satu Negara Itu Ada Masalah Misalnya Yang Di Cina Cina Eh Di Thailand Thailand Ternyata Banjir Produksi Tidak Bisa Dijalankan Maka Kita Bisa Kontinuitas Bisnis Harus Bisa Terus Kita Jalankan Yang Mana Produksi Tetap Jalan Supply Kita Tidak Terganggu Kita Pindahkan Misalkan Ke Jakarta Indonesia Sudah Tempat Yang Berbeda Jadi Masalah Kontinuitas Bisnis Juga Dipertimbangkan Kenapa Kita Pakai Global Operasi Oke Baik Sekarang Tentang Misi Dan Strategi Nah Apa Yang Disebut Dengan Misi Ini Kalau Kita Ketemu Di Kelas Biasanya Saya Saya Bapak Ibu Menurut Bapak Ibu Apa Misi Itu Coba Bapak Ibu Tulis Apa Yang Dimaksud Dengan Misi Coba Ditulis Sekali Cet Nanti Saya Baca Eh Oke Wah Ini Mbak Ada Suara Mengganggu Suara Apa Hai, suara Bapak Ibu Nadia Tuhair ya. Suara saya cukup terdengar ya. Coba Bapak Ibu berikan pendapat tentang apa yang disebut dengan misi. Dituliskan di chat, kolom chat. Saya tunggu dalam 5 detik ya. Oke, dari Bapak Ibu Nadia Tuhair ya. Tujuan yang ini capai baik dalam jangka waktu singkat maupun lama. Oke, terus ada lagi Bapak Ibu silahkan. Bodina, misi adalah angka, upaya atau cara mengujukan visi. Oke, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan Pak Fizal. Oke, Pak Ibrahim, misi merupakan pernyataan dan pernyataan untuk mencapai tujuan. Dan dari Buwel, Rizka, pernyataan menyatakan tujuan organisasi. Dari Pak Yahya Ramadhan, misi adalah suatu pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Oke, kalau Pak Andri Nekroho, tujuan organisasi. Oke, Pak Nono ada lagi, misi adalah langkah, langkah bentuk atau cara serta bagaimana mengujukannya. Pak Eka Putra, cara untuk mengkomunikasikan tujuan. Pak Pak Kurwazi, misi merupakan sebuah pernyataan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Kalau misi yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama, sebuah organisasi tidak lazim memperbaru pernyataan misi mereka dan umurnya terjadi ketika sebuah organisasi berkembang. Pak Kurwazi cukup panjang ya, Pak Kurwazi ya. Cukup Bapak Ibu ya, ini saya bacakan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa itu misi, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua sangat penuh, saya melekati ya. Jadi sebenarnya misi itu adalah memberikan arah ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mau kemana organisasi kita yang ini ada. Jadi misi itu, hal yang saya mendasar misi itu adalah alasan kenapa organisasi kita ini eksis. Alasan kenapa ada organisasi kita. Kalau organisasi kita ini sudah kehilangan misinya, sudah kehilangan alasan kenapa dia ada, ya sudah bubar. Jadi selagi ada misi yang diembannya, ada alasan yang diemban untuk diwujudkan, maka organisasi itu eksis. Jadi itu, jadi mendasarnya adalah alasan kenapa sebuah organisasi itu ada. Nah dia juga memberikan arah, mau kemana organisasi ini yang akan kita jalankan. Ini keinginan organisasi menyediakan batasan dan fokus, menjawab apa yang ditawarkan. Dia menjawab apa yang ditawarkan. Contohnya, misi FEDX. FEDX ini berkomitmen dengan filosofi pelanggan, pelayanan, keuntungan. Jadi dia filosofinya adalah pelanggan. Kemudian dia melayani si pelanggan, lalu keuntungan. Kami menghasilkan keuntungan finansial yang luar biasa dengan membangun kepercayaan, keunggulan kompetitif, sistem transportasi global darat, udara, untuk pengiriman barang dan dokumen dengan cepat dan cepat waktu. Sistem pengendalian paket menggunakan pelacak elektronik real-time, bagian yang menyertakan laporan lengkap pengiriman barang. Kami memiliki semangat untuk membantu sopan dan profesional untuk melayani. Kami akan berusaha agar pelanggan benar-benar puas pada setiap transaksi. Jadi Bapak-Ibu, yang jelas FEDX ini adalah perusahaan pelayanan pengiriman barang. Expedisi pak. Expedisi ya, expedisi. Dia adalah expedisi. Cuma, kenapa dia berbeda? Misalkan lain-lain kan juga ada yang lain, juga punya yang sama. Tetapi dia menyatakan dalam filosofinya, pelanggan pelayan keuntungan. Pelanggan ini adalah menjadi objek utama dia, bagaimana dia memuaskan si pelanggan itu dengan pelayanannya. Apa yang dia tawarkan, apa yang ditawarkan dalam pelayanan ini? Yang pertama, dia memberikan trust kepada si, membangun trust kepada si pelanggannya. Bahwasannya barang yang akan dicapai, barang yang akan dikirimkan, itu bisa dia kirimkan tepat waktu. Apa kelebihannya, kelebihan yang dia tawarkan adalah, pertama, itu tepat waktu. Yang kedua, bisa di-tracking oleh si pengguna. Ada si yang dilayani. Jadi yang orang yang mengirimkan dokumen kah, atau misalkan barang yang lain kah, yang dikirimkan, dia bisa men-tracking, ini posisi barang yang dia kirim sudah sampai mana. Nah, itu keunggulan kompetitif dia begitu. Jadi dia membangun trust, kepercayaan, barang yang dikirim itu bisa diketahui posisinya di mana, dan dia memberikan pelayanan. Orang bisa mengontak, misalkan ada terjadi ketelambatan, segala macamnya. Kemudian dia juga melakukan transportasi global, baik darah ke udara, air, laut. Taglinenya adalah itu. Jadi, cepat, tepat waktu. Nah, ini tadi yang sistem penelit paket menggunakan alat pelacak, elektronik real time. setiap waktu si konsumennya, costumernya bisa mengetahui sampai di mana tempatnya, barangnya. Satu lagi ya, tagihan yang menyatakan laporan lengkap pengenilan barang, dengan dia memberikan pelayanan yang semangat membantu, sopan dan profesional untuk melayani. ketika dia sudah melayani dengan sangat baik, maka dia mendapatkan keuntungan dari situ. Kalau pelanggannya puas, maka keuntungan dia dapat. Nah, ini misi David X. Jadi, apa yang dia tawarkan kepada si pelanggannya, ini ada diferensiasi dengan yang lainnya. Nah, saya melihat hari ini, sebenarnya kalau, ini menurut saya ya, PT. POS misalkan punya jaringan yang luas ya, Bapak-Ibu ya, sampai ke pulau-pulau negeri, pulau-pulau daerah. Ini, kalau dulu orang ngirim surat dengan PT. POS, ngirim postcard ya, menucapkan ucapan selama-selama macam dengan PT. POS, sekarang sudah tidak lagi ya. Jadi, PT. POS yang punya jaringan luas ini seharusnya mampu untuk fokuskan bisnisnya dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan kayak TIKI, kayak JNE, kayak apa lagi yang ada di Indonesia. Nanti punya jaringan luas. Ini contoh misi PT. Yang lain adalah match. Misi match adalah menyediakan produk dan pelayanan terbaik, inovasi, dan solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan menuhi kebutuhan pelanggannya. Karyawannya berkualitas dan meningkatkan peluang dan investasi dengan tingkat pengelolaan yang tinggi. Jadi, dia menyediakan produk dan pelayanan terbaik. Saya tidak tahu produknya apa, match ini. Yang jelas saya pernah baca, match itu merek bedak. Jadi, saya yakin enggak. Karena di sini adalah inovasi, solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup, soalnya ya. Dan menuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, dia melayani si pelanggan dengan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik. Mulai dari karyawan yang berkualitas, sehingga meningkatkan peluang investasi dengan tingkat pengelolaan yang tinggi. Misalnya investasi ini, Mark. Jadi, Harlo Kev, misalkan. Menyebarkan semangat rock and roll dengan menyediakan hiburan dan pengalaman sebuah santap yang luar biasa. Kami berkomitmen menjadi bagian penting kontribusi anggota komunitas kami dan menawarkan kegembiraan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang baik bagi keluarga, hard rock, sebagai kunci kesuksesan kami jangka panjang. Nah, ini statement-statement dari tiga perusahaan tadi ya. Tiga perusahaan yang memberikan statement misinya. Jadi, sekarang kalau misalnya kita ingin membuat mission statement, jadi apa yang kita tawarkan sebenarnya? Apa yang kita tawarkan? Berdasarkan apa yang kita tawarkan itu begitulah perusahaan beroperasi gitu. Jadi, kayak misalnya misi The Hard Rock Cave ini, dia jualannya apa? Jualannya adalah cafe, dia cafe. Dia menjual menu makanan ya. Makanan yang dia jual ya. Tetapi, rule-nya adalah menyebarkan semangat rock and roll. Jadi, karena semangatnya itu, berarti dia telah menjual barang, dia juga menyiapkan event-event yang disukai oleh anak-anak muda ya, atau orang tua dengan memorial kenal-kenal masa lalunya gitu ya. Disediakan oleh dia. Sehingga mendapatkan pengalaman bersantap yang luar biasa. Tetap juga bersantap gitu ya. Jadi, kalau bisnisnya tetap cafe, tapi ada hal lain yang dia tawarkan, yaitu semangat rock and roll tadi gitu ya. Jadi, ini pula yang menjadi diferensiasi. Diferensiasi antara perusahaan kita dan perusahaan yang lain. Bisa di perusahaan-perusahaan yang mirip-mirip banyak ya, Bapak-Ibu. Contohnya, perusahaan-perusahaan perusahaan smartphone ini kan banyak banget. Sampai kan dulu Apple mengeluarkan tablet atau mengeluarkan iPhone. lalu muncul lagi Samsung mengeluarkan produk yang sama, hampir sama dengan platform yang berbeda. Nah, perusahaan-perusahaan sama. Tapi apa yang mendiferensiasi antara si Samsung dengan si Apple gitu ya. Orang pasti tahu gitu ya, mana yang, mana produk yang dia sukai. Sesuai dengan selera yang dia miliki. Nah, itu mendiferensiasi, misi itu harus mendiferensiasi tawaran kita itu. Jadi, ternyata dalam misi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama, ada filosofi dan nilai. Filosofi dan nilai. Bapak-Ibu, misalkan ada rumah sakit. Rumah sakit Islam. Rumah sakit internasional. Ada rumah sakit lain-lain ya. Itu ideologi sering banget mempengaruhi, sangat mempengaruhi terhadap misi. Tadi saya bilang, ada rumah sakit Islam, ada universitas Islam, berarti itu ideologi Islam sangat mempengaruhi pada universitasnya, atau atau rumah sakit itu. Atau nilai-nilai yang ada di lingkungan. Lingkungan masyarakat, misalkan, itu mempengaruhi misi kita. Persepsi pelanggan, itu juga mempengaruhi misi kita. kayak tadi, Harun Rokef, nggak semua orang suka dengan musik, tapi mungkin berdasarkan survei mereka, terutama di Eropa dan Amerika, itu orang suka dengan musik. Sejati mungkin di negara Islam, sebagian dari negara Islam juga suka musik. Tapi sebagian besarnya orang suka musik. Sehingga akhirnya nilai-nilai yang dia bawa adalah nilai-nilai itu. persepsi pelanggannya, bilang dia suka musik, berarti masuk ke dalam misinya. Sehingga yang dia tawarkan adalah bagaimana dia menawarkan memorabilia tadi ke dalam layanan. Dan juga citra masyarakat dan konton pertumbuhan. Itu mempengaruhi. Jadi ketika kita membuat scanning, Bapak-Ibu bisa bikin SWOT, SWOT analysis environmental scanning. Environmental scanning itu nanti kan kita menghasilkan visi, misi objektif, tujuan. Kemudian strategi. Jadi itu statement kita terhadap misi kita dipengaruhi oleh environmental scanning. Baik Bapak-Ibu. Jadi kalau begitu misi adalah memberikan arah. memberikan arah kita mau ke mana perusahaan kita atau organisasi kita. Yang kedua, strategi. Strategi itu adalah bagaimana cara mencapainya. Dia juga merupakan suatu rencana aksi. Jadi strategi itu misalnya kita ingin melaksanakan misi ini, misi dengan tujuan tertentu. Jadi misi antara misi dengan tujuan itu berbeda lagi Bapak-Ibu. Wah itu nanti kalau saya jelaskan sekarang nggak cukup batunya. Itu biasanya ada di manajemen strategi. Bagaimana membuat mission statement, vision statement, mission statement, kemudian objective statement. Itu panjang lagi ceritanya itu. Ini kita singkat-singkat saja. Strategi itu adalah cara mencapainya. Misalnya ada 5 tahun kita ingin mencapai apa, tentunya kita gradual bertahap. Di tahun pertama kita ingin mencapai apa, di tahun kedua kita ingin mencapai apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, lima apa. Jadi nanti kalau Bapak-Ibu ada yang mau maju sebagai calon wakil, calon gubernur atau para daerah, perlu banget itu strategi itu. Jadi strategi itu dan cara aksi untuk mencapai misi, kemudian memperdayakan bagaimana mencapai misinya, perusaha memiliki strategi bisnis, jadi strategi bisnis ada, kemudian juga ada area fungsional juga menjadi strategi. Jadi misalkan ada perusahaan di top management, ada fungsi-fungsi top management, misalkan ada fungsi finance tadi ya, ada operations, ada satu lagi accounting, misalkan marketing ya, marketing, marketing, accounting, operation, gitu ya. nah itu fungsionalnya memiliki strategi-strategi juga, setelah global perusahaan punya misi, visi lagi, gitu ya, dan strategi. kalau unit ini di bawahnya tentu harusnya mengikuti pada misi perusahaan ya. Oke, jadi ini prosesnya, ini misi perusahaan, lalu perusahaan itu mengulangkan strategi bisnisnya, lalu ada strategi area fungsional tadi marketing, operation decisions ya, finance accounting decisions, jadi ini juga memiliki strategi-strategi yang sendiri gitu ya, tapi harus align, align itu se, harus mendukung ya, mendukung pada misi, visi, dan strategi daripada perusahaan. Gak boleh diabadi sendiri, gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan bilang, kita berjalan ke utara, ya semuanya harus ke utara, tapi didetailkan oleh masyarakat yang musik. Oke. Oke. Nah ada beberapa strategi untuk keunggulan kompetitif ya, pertama differentiation, perbedaan ya, kemudian yang membedakan kita dengan produk lain atau perusahaan lain, kemudian cost leadership, kemudian quick response, kita lihat satu-satu ya, ini bersaing pada differentiation ya. Keunikan pada karakteristik fisik, pelayanan yang mencakup sesuatu yang mempengaruhi nilai prosesi pelanggan. Jadi, kalau misalnya kita jual, atau menyediakan pelayanan yang sama, harus dicari apa keunikan daripada layanan atau produk kita. yang tadi, iPhone dengan smartphone-nya Samsung misalkan, dia harus berani memberikan diferensiasi ya, sehingga dengan diferensiasi itu, calon customer tertarik gitu. jadi kalau kalau saya bicara tentang laptop, wah saya pakai Sony misalkan ya, atau saya pakai Toshiba misalkan ya, itu diferensiasi, kalau misalkan dengan Toshiba saya lebih handal, dengan Sony dia lebih handal misalkan. Apa yang men-diferensiasi? Tadi kalau misalkan ada ada beberapa ekspedisi misalkan, kenapa harus pakai Tiki, kenapa harus pakai JNE, kenapa harus pakai FedEx misalkan. Tentu dia punya diferensiasi, diferensiasinya itu yang dia tawarkan. Oke, itu bersaing dengan diferensiasi. Nah, kalau bisa diferensiasi itu tidak, ya kita jaga keunikannya agar dia tidak bisa ditiru ya. Kemudian yang kedua, bersaing pada harga cost, production ya. Memberi nilai maksimum, bagaimana yang dirasakan pelanggan. Jadi kita memberikan nilai maksimum sebagaimana yang dirasakan pelanggan. Tidak berarti murahan atau tidak bermutu. Jadi, sebenarnya yang kita jual, misalnya kita jual produk, produk yang kita jual itu adalah sabun. Sabun mandi atau sabun cuci, gitu ya. Sebenarnya yang kita jual itu kepuasan ya. kepuasannya. Misalnya, ada orang yang menjual sabun, sabun cuci, tetap ada yang pakai busa, ada yang tidak pakai busa. Ternyata orang yang lebih suka kalau mencuci itu dengan sabun yang banyak busanya, gitu ya. Kalau misalkan sabun, meskipun dia herbal, tapi dan tidak punya busa, itu gak suka ternyata nilai maksimum kepuasan seseorang itu dari busanya. Yaudah, kita harus jual dengan sabun yang milik busa itu, meskipun menurut kita sehat yang tidak berbusa itu. Kayak pasta gigi ya, antara enzim dengan enzim peksoden, kalau enzim gak ada busanya. Jadi, yang kita jual itu kepuasan seberang pelanggannya. Jadi, dia memberikan nilai maksimum, sebenarnya dirasa alat pelanggan, jadi kepuasan yang kita berikan sekelanggan itu. Oke, kemudian bersaing pada respon, kecepatan respon. Respon ini keluasan, flexibility, keandalan, reliability, tepat waktu, timeliness. Jadi, Bapak Ibu, keluasan ini ini lebih banyak, ini banyak banget di dalam apa namanya, sektor service ya, pelayanannya. pelayanan. Misalkan, Bapak Ibu adalah provider yang menyediakan layanan internet, misalkan ya. Kita memberikan pelayanan internet. Pertama, cara cara memesan. Cara memesannya sudah bisa online. Orang lebih suka online pesannya, kan? Orang lebih suka pesannya online. Gak harus datang ke plazanya, harus duduk di situ sekian lama, harus mendaftar. malas orang itu. Lalu, ketika dia mendaftar, lebih luas kalau gitu ya, lebih luas, lebih mudah, banyak pilihan, boleh datang ke plazanya, boleh lewat internet, boleh lewat aplikasi, kan fleksibel tuh, luas. Dan juga keandalan, reliability. ketika orang sudah mendaftar, lalu tidak ada respon, males serangan. Ini sudah mendaftar, tapi kok gak datang-datang orang lainnya gitu ya. Gak ada respon lagi, gak ditelepon. Ini ketika dia sudah mendaftar, langsung ditelepon oleh si operatornya, itu senang banget dia kan. Wah, fast respon, cepat banget. Setelah dia mendaftar, komplit, dia bilang, oh, ternyata ke TV Anda belum-menda kirimkan. Kan dia tahu, kesalahannya dia tahu. kira-kira dia kasih link baru untuk mendaftar lagi. Misalkan, setelah gitu, ada satu lagi, tepatlah tuh, time line-less. Kita janjikan apa kepada si pelanggan? Anda sudah terdaktar sebagai calon pelanggan kami, foto Anda sudah Anda kirim, KTP-nya sudah, nanti tunggu saja teknisi kami datang sore nanti ke tempat Anda. Ditungguin sore. dan ninggalin pekerjaan pula gitu ya. Tidak datang-datang. Nah, ini berarti tidak tebal waktu. Time line-less-nya kurang. Jadi, kalau misalnya kita mampunya 3x24 jam, jangan ditawarin 1x24 jam gitu ya. Jadi, orang jadi marah. Nah, tiga hal ini, Bapak-Ibu, kelewasan keandalan tepat waktu ini mesti dilembagakan dalam perusahaan. Atas kemampuan respon dia. Tidak, tidak cuman si operator gitu ya. Operator itu jadi tumpuan kesalahan nanti dia. Dia sudah janjikan 3x24 jam, tapi si teknisinya entah kemana, entah kemana. Jadi, mesti dilembagakan dalam perusahaan. Oke. Baik. Jadi, bersaing, Bapak-Ibu, terlepas dari basis sebelumnya, dia membutuhkan pelembagaan dalam perusahaan atas kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Pelayaran yang kita berikan, itu mesti dilembagakan. Maka, kualitas juga dilembagakan. Semua orang, semua orang di dalam lembaga itu mesti berperan pada pemenuhan kualitas. Misalkan, Bapak-Ibu gini, ini misalkan Agus Salim menawarkan kepada Bapak-Ibu proses pendidikan yang berkualitas. Jadi, untuk proses pendidikan kualitas ini banyak hal yang harus disiapkan. Misalkan, fasilitas. Fasilitas sudah pasti. Tentang fasilitas ini, pada masa pandemi kita tidak ketemu langsung. Tidak disiapkan Zoom meeting, misalkan. Dengan kualitas yang baik, kualitas internetnya, dan lain-lain. Lalu, ada lagi kualitas, bukan fasilitas saja, kualitas pada dosen yang mengajarkan. Dosen yang mengajarkan itu baik, dia tepat waktu, memulai memulai perkulian dengan baik, menjelaskan tentang perkulian dengan baik. Sehingga perlu orang, dosen yang tersertifikasi, orang yang memperfesial dosen gitu, sertifikasi. Dan yang kriteria tertentu. Itu sudah dijaga oleh Gus Salim. Yang ketiga, mahasiswanya. Input mahasiswa, dan juga kesiapan mahasiswanya melaksanakan proses pendidikan berkualitas. Misalkan, kita jadwalkan. Kita jadwalkan jam 9, kita mulai jam 9. Mahasiswa juga sudah gabung di jam 9 gitu. Kalau mahasiswanya tidak gabung di jam 9 itu, tentu kualitas tidak tercapai. karena waktu molor, jumlah materi yang disampaikan kurang, akhirnya akhirnya ada poin-poin yang ternyata tidak tercapai. Jadi ini ya, jadi harus dilembagakan. Semuanya harus berinteraksi, semuanya berperan dalam kualitas. Baik. ini memperlihatkan kontribusi manajemen operasi dalam strategi ya Bapak-Ibu. Ini keputusan profesional, ada beberapa hal, kualitas, produk, proses, lokasi, tata letak, SDM, rante pasok, prosediaan, penjaduan, perawatan. Ini ada beberapa contoh. Contoh, inovasi yang dilakukan sehari-hari dengan produk baru, ini dalam hard design ya, rencangan. Kemudian kemampuan HP untuk mengikuti pasar printer, misalkan, ini pada volume. Ini ada Southwest Airlines tanpa pelayanan berteli-teli, misalkan, ini pada biaya rendah ya. Tadi yang pelancangan dan polomotor flexibility. Ada misalkan Pizza Hut jaminan 5 menit saat makan siang. Ini masalah fast response tadi ya. Vendor Vendor Express dan X. Pasti seluruh produk ini kehandalan dan lain-lain. Jadi, ini ada contoh-contoh ternyata sangat besar peran management operational dalam melaksanakan strategi bisnis sehingga kita butuh kita belajar margin operational. Jadi, ada pun ketiga contoh-contoh ini, contoh-contoh ini akan bermain pada tiga hal itu tetap. Pada detrensiasi, kepemimpinan biaya murah, respon faster. kebutuhan strategi itu ada di sepuluh kebutuhan manajemen personal, yaitu rancangan produk dan jasa, kualitasnya, rancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, rancangan total letak, SDM dan rancangan kerja, manajemen rantai pasok, persediaan penjagaan perawatan. berhubungan dengan sepuluh kebutuhan manajemen operasi tadi, misalkan tentang kebutuhan produk non-jasa. Untuk produk, biasa produk produknya nyata, produknya nyata, misalkan HP, misalkan itu nampak nyata produknya. kalau jasa, abstrak banget Bapak-Ibu. Jadi orang merasakan dari apa yang dia rasakan, pelayanan yang dirasakan. Kalau produk, kalau produk itu, pertama yang dilihat adalah, pertama dinilai adalah, apa namanya, pandangan pertamanya. Seperti apa bentuk daripada si produk. Biasanya orang lebih suka dengan produk yang indah, enak dilihat, itu produk nyata. Jadi, desain-desain juga, desain-desain yang luar biasa, yang orang memandang lebih suka pada kualitas pandangannya. Kemudian, dalam kualitas, standar, untuk produk, standar kualitasnya objektif, tapi untuk jasa, standar kualitasnya subjektif. Kemudian, rencang prosesnya kapasitas. Untuk produk, pelanggan tidak terlibat dalam semua prosesnya, kalau jasa, Bapak-Ibu, pelanggan langsung terlibat dalam proses kapasitas, harus sesuai kebutuhan untuk menerima dari lost sales. Jadi, kalau untuk produk, produk itu tidak terlibat langsung, maksudnya ya, pelanggan tidak terlibat langsung, tapi kan voice of customers bisa kita dapatkan. Keinginan si pelanggan harus diketahui ya. Tapi kalau jasa, karena dia langsung yang merasakan, yang langsung dilayani, dia langsung dilayani, maka terlibat langsung dia si pelanggan ini. Kemudian, tadi, untuk menghindari loser, kapasitasnya harus sesuai kebutuhan. Kalau misalkan, Bapak-Ibu, banyak orang yang akan dilayani, servernya, server gitu, maksudnya, post-post pelayanan harus dibanyakin, gitu ya. Sehingga orang bisa terlaini semuanya. Sehingga, tidak ada loss-sell. Loss-sell itu kehilangan kesempatan kita untuk menjual. Kemudian, dalam pemilihan lokasi untuk produk dekat dengan bulan baku atau dengan kerja, misalkan, kalau jasa, biasanya abstract, biasanya dekat dengan orang yang akan dilayani. Kalau dari sisi rancangan total letaknya untuk produk, total letak dapat meningkatkan krisisensi produksinya. Kalau jasa, subjektif ya. kualitas subjektif kualitas standar. Jadi, kalau kalau untuk produk, kan tata letak fasilitas apa? Fasilitas produksi. Tata letak fasilitas produksinya. Untuk memperhatikan masalah efisensi dan proses produksi. Kalau jasa, tergantung jasa apa yang mau kita kasihkan. Misalkan, jasa servis kendaraan bermotor, misalkan. Maka kualitas rancangan total letaknya itu adalah misalkan rancangan tempat servis, rancangan tempat menunggu saat servis, rancangan ada hiburannya, misalkan, fasilitas jasa customer may be directly involved in process. Ini kan sama dengan yang tadi ini. Berbeda ya. Kalau misalkan SDM dalam rancangan kerja itu kualitas orang yang melayani. Kualitas orang yang melayani langsung. Jadi, sedapat mungkin orang yang melayani dalam sisi service itu adalah orang yang memang tersertifikasi. Misalkan dapat ini. kalau sekarang kan jamur tekan pangkas tekan pangkas apa sih namanya? Yang disukai oleh oleh anak muda ini. Millennials ini. Carber. Ah ya. Jadi ada dia itu harus harus punya sertifikasi harusnya. Jadi, kalau dia punya sertifikat dia tempel di dinding dia kalau dia orang yang tersertifikasi. Kalau misalkan kalau yang biasa-biasa kan tidak perlu sertifikat itu. Sehingga orang yakin kalau kita pangkas ke dia itu pasti bagus kualitasnya. Itu masalah SDM. Akhirnya juga kalau dokter juga dokter itu kan profesi Bapak Ibu ya. Orang baru boleh melakukan membuka klinik atau melakukan pelayanan kesehatan kalau dia sudah menjadi dokter. Ada sertifikasinya. Kemudian menajem rantai pasok. Rantai pasok sangat kritis hubungannya dengan produk akhir. Sementara untuk jasa tidak kritis hubungannya. Karena rantai pasok ini kalau pada jasa berhubung pada supporting materialnya. Jadi bahan-bahan untuk alat-alat yang digunakan untuk dia melakukan pekerjaan. Itu kalau untuk service. Tapi kalau untuk produk memang yang akan ditransformasi menjadi produk akhir. Jadi sangat erat hubungannya. Kemudian persediaan bahan mentah, barang setengah jadi dan produk akhir untuk produk karena jasa biasanya persediaannya adalah bahan-bahan yang men-support tadi. Kalau pelayanan tidak mungkin disimpan. penjadualan penjadualan kemampuan untuk mengkompresi persediaan menjadi produk. Jadi penjadualan personil, penjadualan mesin. Sehingga kita menentukan judit. Jadi misalkan orang yang datang ke tekan jahit misalkan dia harus mampu membuat jadwal sehingga apa namanya apa yang dia janjikan janjinya tidak terlewati. Tukan jahitnya sering. seminggu ternyata dua minggu jahitnya. Jasa biasanya perhatian lebih para penjadualan pelanggannya. Jadi tadi ini yang saya bilang kalau misalkan kita baik dalam menjadwalkan si pelanggan datang dan pelanggan tidak harus ngantri dari awal dibukanya pelayanan sampai dia akan pulang itu akan lebih baik. Jadi kapan kira-kira dia akan dijadwalkan jam segitu saja kita suruh dia datang itu lebih bagus. perawatan ya misalkan perawatan maintenance ini ya lebih sering preventif dan dilakukan di tempat produksi sementara jasa perawatan lebih sering perperbaikan dan dilakukan di tempat pelanggan. Perawatan kalau di produk perawatan misalkan perawatan produknya atau perawatan fasilitas produksi kalau jasa misalkan orang apa namanya dirawat fasil misalkan nanti dia datang lagi sudah datang ada keluhan-keluhan diberikan pelayan tambahan misalkan ada perasaran untuk implementasi strategi pertama seseorang harus mengerti tentang kekuatan kelaman pesaing dan pendatang baru jadi kalau misalkan kita mau membuat strategi strategi ini yang politik mengenai cara kita memenangkan persaingan maka kita mesti tahu tentang apa kekuatan kita dan apa kelemahan pesaing makanya biasanya kalau kita menyusun lagi harus dibuat SWOT analysis analisis SWOTnya misalnya kita mengetahui kekuatan kelemahan ancaman kita probabilitas dan peluang yang kita gunakan kemudian lingkungan saat ini dan akan datang aturan dan isu ekonomi apa sih saat ini terjadi soal sekarang masa pandemi aturan-aturan apa yang ada masa pandemi isu apa yang ada di masa kini nah itu harus kita bisa menyesuaikan agar kita bisa survive usaha kita bisa survive tadinya kita usaha offline sekarang menjadi online misalkan itu strategi yang kita lakukan kalau misalkan dia online apa saja harus kita siapkan misalkan kemudian berikutnya memahami siklus hidup produk produk itu mulai dari dia dia di introduce lalu nanti dia growth tumbuh lalu dia dewasa lalu dia turun begitu banyak kita lihat dalam siklus hidup produk itu sekarang produknya udah gak ada lagi banyak sekali produk-produk yang gak ada lagi sekarang sudah masa lalu kemudian sumber daya dimiliki perusahaan dan fungsi mananya operasinya harus paham dengan sumber daya yang kita miliki kemampuan kita apa perusahaan memiliki apa dan apa fungsi-fungsi di dalam integrasi strategi mananya operasi dengan strategi perusahaan dan kukil lainnya harus kita integrasikan baik dorongan untuk perubahan strategi itu apa biasanya yang mendorong kita untuk memahas strategi itu adalah perubahan dalam organisasi organisasi itu berubah sehingga kita mesti mau bahas strategi juga organisasi berubah itu bisa jadi karena lingkungan lupa ibu ya jadi dulu saya juga memprediksi juga ya melihat dari beberapa ya beberapa bacaan-bacaan yang kita baca dulu sebelumnya ada beberapa tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh Renakas Ali kemudian ada ekonomi outlook misalkan atau misalkan tentang destruktif isu-isu pekerjaan yang destrukt yang sudah tidak ada lagi masa depan dia menyatakan beberapa hal bahwasannya nanti di masa depan orang tidak mesti belajar langsung di universiti atau di kata muka ternyata sekarang terjadi ya bapak ibu ya bapak ibu gak ketemu saya langsung tetapi online kayak gini jadi kalau begitu universiti gak perlu punya space yang luas dia berapa situ dia cukup dengan satu satu ruangan yang mana di ruangan itu punya teknologi apa namanya pikonnya kita bertemu secara virtual seperti di kelas saya karenakan di kelas tapi saya melihat bajah bapak ibu dimonitor gitu kalau sekarang masih semi ini ya masih semi bapak ibu harusnya saya juga masih tetap di kelas saya ada di kelas saya bisa menulis di momen tulis itu bapak ibu bisa melihat saya menulis tulisan saya bapak ibu lihat gitu itu bagusnya kayak konser konsernya siapa online ya BTS ya gak tau namanya yang yang apa namanya boy band sekorea itu dia konser sekian jam online orang gak ada dia cuma di ruangan tertutup dia jingkrak-jingkrak disitu tapi orang terhibur disitu gitu untuk konser kita bisa harusnya itu perkulian juga bisa dong ya saya sesuai tetap di kelas cuman bapak ibu tidak ada di kelas interaksi tetap bisa kita lakukan kemudian juga misalkan sehingga organisasi berubah ada juga tahap siklus hidup produk yang membuat strategis berubah misalkan sekarang Avanza dia berada pada masa maturity ya pada masa dewasanya dia sekarang lalu bagaimana cara dia untuk mempertahankan hidup dia kalau dia tidak hilang itu salah satu hal yang harus dia siapkan strategi sehingga dia harus memikirkan strateginya misalkan strategi yang dilakukan adalah dia pesaingnya pesaing ternyata menambah airbag misalkan menambahkan fitur kiles misalkan akhirnya dia menyiapkan itu juga misalkan kemudian perubahan lingkungan perubahan lingkungan tadi misalkan pandemi atau tidak pandemi atau persepsi masyarakat dan lain-lain teknologi itu sangat berperan penting ya dalam perubahan lingkungan ini siklus hidup Bapak Ibu tadi saya jelaskan juga mulai dari peramanya tumbuh peramanya lahir ya lalu tumbuh maturity jelasan lalu dia decline ya penurunan hilang sama sekali Bapak Ibu mungkin lihat mana ada penyerantah sekarang tidak ada lagi ya pager-pager tidak ada ya Bapak Ibu padahal dulu pager itu luar biasa juga karena sekarang sudah muncul smartphone pager hilang Nokia siapa siapa yang menyangka Nokia bisa mati yang dulunya sangat hebat Nokia itu muncul Android hilang Blackberry Blackberry siapa yang mikirin Blackberry itu mati itu ya sekarang gak bisa lagi dia muncul meski dia meski dia bikin strategi-strategi baru pakai sistem Android Blackberry tetap aja gak bisa gitu ya Nokia juga begitu dia muncul juga Nokia itu dengan dengan basis Android tapi gak menang juga dia persaingannya orang sudah gak percaya lagi gitu ya ada yang lebih duluan muncul yang lebih duluan muncul ini yang yang memang mampu menetresi pasar jadi Bapak Ibu strategi dan isu pada umur produk ada beberapa jadi pada fase pada fase pengenalan biasanya kita akan mengeluarkan sampai azan aja Bapak Ibu ya pada fase pengenalan ini kita butuh biaya yang cukup besar dan perkembangannya itu agak lambat pengembangan agak lambat makanya agak landai disini agak lambat pada fase pengenalan ini biaya lebih banyak nah yang kita lakukan adalah lebih banyak pada research research memberikan diperensiasi pada produk kita jadi teman-teman baru yang bisa diperensiasi produk kita misalkan makanya sekarang teknologi berkembang terus berkembang terus produk juga berubah kalau dulu VIO mengeluarkan laptop terus sekarang VIO mana ada laptopnya Sony VIO ya Bapak Ibu gak ada ya saya gak tahu teknologi apa yang sedang disiapkan oleh Sony VIO bisa jadi ada teknologi yang lebih canggih lagi yang kita gak tahu belum keluar dari sekarang kemudian pada fase itu Bu itu promosi ya promosi lebih banyak promosi yang dilakukan agar orang melihat kepada produk kita dia tertarik dengan produk kita dan ambil produk kita ya itu lebih banyak di dewasa itu riset-riset untuk mempertahankan si produk itu jadi dia harus melakukan survei-survei pasar gitu ya agar bisa bertahan hidup bagaimana caranya agar dia bertahan hidup lebih lama kalau tadi smartphone itu saya bilang paling cuma 2 tahun ya Bapak Ibu kalau mobil paling 15 tahun lamanya mobil kendala otomotif 15 tahun ada sekali 5 tahun ada perubahan-perubahan tapi perubahan-perubahan yang tidak signifikan biasanya perubahan yang gak signifikan jadi perubahan di pada bagian body-nya ditambah-tambah aksesoris-nya tetapi blok mesin sama saja frame-nya sesama saja sasis gitu ya tapi bentuknya bisa bentuknya berubah jadi kayak expander misalkan kayak Livina Nissan Livina kan sekarang expandernya Livina kan kalau depan kelihatan kayak kayak Nissan dari belakangnya expander banget gitu atau kendaraan-kendaraan lain ya itu sebenarnya dia ingin mencoba agar dimaturitinya menjadi pertahan jangan sampai decline kalau decline kalau sudah turun enggak mungkin lagi ada harapan enggak perlu lagi dipertahankan tidak ada dalam bisnis itu kenang-kenangan kenang masalah lu dipertahankan enggak ada bisnis itu adalah bagaimana keuntungan itu bertambah ya bukan masalah hal yang berhubungan yang berhubungan tadi ya saya jelaskan ini masa-masa yang tumbuh ini pengenalan masa yang tumbuh ini dewasa beberapa hal yang tadi sudah saya ceritakan decline ya nah ini contoh beberapa produk yang sudah decline di semua fase ini beberapa hal ini mungkin sudah sudah sampai sudah jalan lagi nih ya Bapak Ibu sudah di decline ya beberapa hal ini bukunya tahun 2004 kalau salah nih pada saat itu memang flopidis 3,5 flopidis disket A B itu Bapak Ibu itu sudah enggak ada lagi ya itu sudah decline sudah hilang kemudian beberapa hal misalkan CD-ROM itu sudah kalau sekarang ini sudah mulai turun ya internet sekarang sudah pada fase maturity ya dan beberapa hal oke nah jadi untuk pengembangan strategi dan implementasinya adalah Bapak Ibu temukan faktor-faktor kunci kesuksesannya kritikal sukses faktornya harus kita temukan apa yang mendeferisensi kita bangun dan susur organisasinya itu kuncinya jadi strategi itu harus memenuhi keinginan si pelanggan kita dalam rangka memuaskan pelanggan karena pengalaman puas kita dapat uang Bapak Ibu ya baik tentang analisis SWOT Bapak Ibu nanti belajar juga di analisis SWOT pertama kita harus menganalisis lingkungan tenterna esternal kemudian kita tentukan misi korporatnya kemudian baru kita susun strategi ini ya Bapak Ibu juga akan belajar itu ini tentang hubungan dengan analisis SWOT untuk formulasi strategi SWOT kekuatan kelemahan external opportunities dan external trade ini keluar nanti strategi menjadi community advantage-nya oke kira-kira begitu Bapak Ibu saya rasa cukup ya beberapa hal nanti bisa kita jemput sedikit di pertemuan berikutnya pada faktor-faktor kunci ya saja saya akan sampaikan sekarang kita cukupkan kalau misalkan ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu beberapa menit mungkin halo Pak ya silahkan Pak Rifan langsung saja Pak ya boleh-boleh silahkan ini tentang apa tadi persaingan harga Pak ya jadi kan menurut yang saya pelajari dan baca-baca gitu Pak ya ya banyak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal tak terbatas itu sering melakukan strategi bakar uang mereka banting harga sampai sampai benar-benar kebanting gitu Pak ya sampai kasih bonus gitu mereka tuh rugi-rugi gitu dibakar uang yang mana tujuannya untuk meruntuhkan para pesaing para pesaing yang modalnya pas-pasarnya itu ya mereka kalah tutup gitu sehingga pesaingnya runtuh satu-satu nah menurut Bapak itu pantas gak sih dan kalau sana itu gak pantas itu bagaimana upaya kita untuk memberantas ataupun melawan strategi tersebut Baik Baik Pak Ivan terima kasih pertanyaannya menarik ya jadi dalam strategi dalam strategi itu ada ada empat kuadran ya Bapak ya ada kalau misalkan kita berada pada pada kuadran kuat dan ada opportunity ya strength and opportunity ya itu yang kita lakukan di fit misalnya taklukan memangkah gitu diajarinnya begitu gitu ya jadi kita taklukan dia gitu jadi jadi sebenarnya jahat begitu tuh jahat betul jadi makanya mesti ada regulasi ya Bapak Pak Ivan ya ada regulasi ada pemerintah yang ada pemerintah yang membuat regulasinya ada hukum yang bermain di situ kemudian kalau internasional misalnya World Trade Center misalkan gitu ya yang membuat regulasinya tapi meskipun begitu meskipun begitu banyak juga terjadi ya kalau hukum bisa bisa dimainkan misalkan itu kembali kepada kepada persennya kalau misalkan kita kita menghubungkan dengan ideologi yang kita miliki dalam Islam pasti sudah itu tidak fair ya tidak bagus ya tetapi kan bisnis itu kalau saat ini yang dipahami oleh olah-olah secara umum kan tidak berbasis nilai yang mana kita untung gitu makanya ada bisnis yang dia di-prime dengan syariah gitu ya di-prime dengan syariah kayak misalkan kayak bank misalkan Pak Rifan ya misalkan bank itu memberikan pinjaman uang bank itu kan tidak ingin dia harus untung kan tidak ada di kepala bank itu dia dia tidak untung gak ada itu kalau misalkan dia berlaku semena-mena tidak sesuai dengan syariah maka dia kan orang yang melakukan transaksi itu tidak akan selamat dunia akhiratnya kan itu ya sehingga atas ada friend dia berasakan Islam dibikin syariah meskipun dia tetap untung juga tetap untung juga tetap untung juga tapi dibolehkan dalam hal jual beli misalkan nah kalau dengan dengan orang pebisnis yang tidak mempunyai nilai itu agak susah ya memang kalau dalam aturan strateginya kalau saya kuat saya kuat saya punya kesempatan untuk melakukan itu saya divide saya takukan saya takukan saya contoh gini karena misalnya saya punya perusahaan besar katakanlah misalnya perusahaan perusahaan makanan bayi makanan bayi ini perusahaan saya uang saya banyak ada perusahaan kecil yang bermuncul dia juga menjual bubur ayam atau bubur bayi misalkan dan itu kelihatan sudah sudah berkembang itu berkembang akhirnya dikhawatirkan perkembangannya itu akan merusak bisnis saya akhirnya apa dilakukan ini pengalaman yang sebenarnya yang sebenarnya saya dengar yang dia lakukan adalah dia coba untuk tawarin dia ingin masukkan sahamnya ke perusahaan kecil ini kalau dia masukkan sahamnya saham yang dia inginkan itu misalkan 80% kalau 80% sudah dia miliki tentu dia yang mengatur si owner ini gak mau owner gak mau kalau begitu kalau anda gak mau ya sudah gitu kita apa yang dilakukannya dia beli semua produknya dia beli produknya lalu apa yang dilakukan produk itu tidak sampai ke si customer-nya produk itu dibenamkan ke laut jadi dia bukan masalah bakat uang aja nih dia beli produk itu dia hilangkan produk itu dia edaran sampai sekian bulan orang tidak ketemu produk itu lagi hancur perusahaannya jadi kalau Pak Rifan bilang ini boleh atau tidak nah itu jawabannya jawabannya adalah lembaga harus ada yang bagian mengatur yang mengatur regulasinya kalau kita di islam ya tentu pasti tidak tidak boleh yang begitu jadi kita harus fair mungkin mungkin gitu Pak Rifan ya saya coba yang bikin saya risih itu saya setuju ketika orang itu berpendapat bahwasannya bisnis itu adalah peperangan saya juga baca buku-buku bisnis yang buku Cina diterjemahkan ke Indonesia mereka itu memang menganggap bahwasannya bisnis itu peperangan nah yang memprihatinkan itu mereka itu berperang tanpa aturan itu yang bikin berhatin jadi memang harus ada lembaga mengatur pemerintah salah satunya Pak Rifan pemerintah juga bermain juga dengan dengan para pengusaha harusnya dia harus menjadi polisi untuk mengatur regulasinya dan mengontrol kondisinya itu perannya kalau kita kalau pemerintah juga sebagai produsen sebagai pengusaha juga ini masalah itu banyak itu kita jadi masalah baik mungkin itu siapa makasih Pak baik baik Bapak Ibu kalau tidak ada lagi kita cukupkan sudah azam juga bahannya sudah saya kirim lewat grup ya Bapak Ibu ya barangkali bisa dipelajari mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan kita ketemu lagi pada jadwal nanti yang ditutupkan oleh pihak Agus Salim kita tunggu saja waktunya mohon maaf saya tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mohon maaf mohon undur diri ya Bapak Ibu ya Pak ya Pak bersama-sama Pak jam 2 jam 2 Pak hari Minggu yang tidak ada Pak hari Minggu hari Minggu sampai zuhur gitu oh ya responnya Bu Ayu nanyo untuk kirimkan ketua kelas karena di info MM kan hanya admin yang bisa kirim pesan incumbent aja Bu incumbent ya nanti dikembangkan aja sama Ibu Ija ya lanjut aja Bu Ija oke Bu Bapak izin dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum